Yang pertama, pelaksanaan pertemuan ini adalah dalam rangka persiapan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen analisis mewujudkan sumber manusia unggul menuju Indonesia emas tahun 2045. Yang akan menjadi output pada pertemuan ini, pada analisis ini adalah policy paper rekomendasi berdasarkan determinan kesehatan. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam pelaksanaan analisis kebijakan mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia emas 2024. Rapat pertemuan ini dilaksanakan secara virtual dan kegiatan ini akan disampaikan materi oleh narasumber lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab. Ibu Kepala Pusat analisis determinan yang kami hormati. Hadir pada pertemuan ini, narasumber yang akan memaparkan. Pertama, Direktur Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menyampaikan penguatan karakter dalam rangka mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia emas. Yang kedua, nanti akan disampaikan oleh Mbak Penas yang akan menyampaikan kontribusi bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia emas tahun 2045 oleh Direktur Kesehatan dan Gijib Masyarakat Bap Penas. Dan juga hadir pada, hadir narasumber dari Direktur Mutu dan Akreditasi yang akan menyampaikan transformasi pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka menunjukkan SDM unggul. Peserta pertemuan ini, Ibu Kapus dan Bapak Hadir sekalian berasal dari lintas program, unsur pemegang program di lingkungan Sekretari Jenderal dan unit utama lainnya. Yang berjumlah saat ini sudah hadir lebih kurang 20 orang dalam pertemuan ini. Mohon demikian laporan yang kami dapat sampaikan. Mohon terkenan Ibu Kepala Pusat Analisis Determinan dapat memberikan arahan dan juga bisa memimpin pertemuan ini. Untuk itu, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ibu Kepala Pusat Analisis Determinan Ibu Freti. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar cukup jelas dan keras? Halo? Cukup jelas, Ibu. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan selamat pagi. Pertama-tama, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Nara Sumber yang tadi sudah disampaikan Ibu Rani. Ada Pak Pungkas, ada Pak Enderman, saya lihat dari Dikbud. Dan ada Ibu, siapa yang namanya? Ibu Anum, yang akan bersama-sama memberikan pencerahan kepada kita untuk mengelaborate kira-kira sebetulnya apa yang akan kita lakukan ataupun apa yang harus kita siapkan terkait dengan SDM. Sebentar saya coba ada sedikit paparan. Ibu Leni sudah terima yang revisi. Mungkin bisa disampaikan. Jadi, iya, bisa ditayangkan. Oke, slide. Kita langsung saja izin Pak Pungkas, Pak Henderman, Bu Hanum. Jadi, ini beberapa pengantar saja. Sebetulnya apa yang ingin kita siapkan adalah dokumen untuk lebih memberikan jalan atau tahapan-tahapan Indonesia dari sisi bidang kesehatan menuju Indonesia maju dalam kaitannya menyiapkan SDM yang unggul. Jadi, kalau kita lihat di sini, sebenarnya juga ada paparan-paparan ini bahannya dari teman-teman Bapenas bahwa kita tahu ada pilar pembangunan Indonesia untuk 2045 terkait dengan pembangunan manusia dan penguatan ITEK. itu ada peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat untuk terkait dengan pembangunan manusia atau SDM prioritas yang disampaikan Presiden menjadi kunci utama. Slide. dan sudah dimulai dari kesehatan sejak dini. Slide. Oke. Ini juga sama. Jadi, kita berdasarkan arahan ataupun visi Presiden terkait dengan pembangunan SDM unggul untuk dasar Indonesia maju di 2045. Slide. Ini beberapa dukungan-dukungan atau data-data yang bisa mengantar kita sebetulnya untuk membangun SDM unggul itu kita pahami ada bonus demografi. Jadi, akan sangat banyak di usia yang muda. atau produktif akan melimpah. Maka harus disiapkan betul bagaimana SDM ini mempunyai kapasitas sesuai dengan persyarat yang sudah disepakati beberapa kepentuan untuk SDM itu lebih produktif untuk menjadi peluang Indonesia menjadi negara maju yaitu indeks pembangunan manusia yang di awalnya. Hanya sekarang menjadi indeks kapital. nah ini ya, jadi awalnya adalah indeks pembangunan manusia yang tadi disilai sebelumnya, HDI. Perkembangan lebih lanjut, kemudian diperkenalkan human capital index. Mbak Penas mungkin izin Pak Ungkas nanti juga bisa lebih mendetailkan pada prinsipnya. Ini adalah acuan kita untuk bisa Indonesia ini masuk ke dalam kategori Indonesia maju. Jadi, kita harus mempersiapkan indikator-indikator yang akan berkontribusi terhadap indeks modal manusia atau human capital index. di mana di sini bidang kesehatannya adalah kemampuan keberlangsungan hidup pada usia dewasa. Jadi, adult survival rate dan juga stunting. Itu menjadi ukuran atau indikator kita. Nah, tinggal sekarang apa sebetulnya kaitannya terkait dengan hal tersebut. Untuk yang slide berikutnya ini, kita mencoba melihat kaitannya kesehatan dan pendidikan dalam pembangunan karakter SDM unggul. Jadi, kita semua memahami secara psikologi bahwa SDM unggul tidak semata-mata didapat dari pendidikan karakter di sekolah, namun juga berbagai penelitian menunjukkan bahwa variabel kesehatan itu saat juga diperlukan atau diberikan pada saat prakonsepsi-konsepsi janin pada masa anak dan remaja yang merupakan variabel independen untuk menentukan kesehatan otak dan akan berpengaruh terhadap karakter kemudian hari. Slide. Kemudian di slide berikutnya, ini lebih mendetailkan saja yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, bahwa pada prinsipnya dimulai dari janin sampai bagaimana kita mengelola ataupun akses pelayanan kesehatan sampai kepada lansia untuk bisa mengusung SDM yang produktif. Slide berikut ini juga informasi terkait dengan fungsi otak, jadi upaya peningkatan untuk SDM unggul melalui mengembangkan fungsi otak sebagai pusat kecerdasan agar tetap optimal, berdaya guna dalam setiap tahap kehidupan. Jadi sejak janin, bayi, anak remaja, dewasa, sampai anak usia pun diperhatikan untuk melalui kegiatan baik preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitasi. Slide. Ini kira-kira yang kita coba sketskan, nanti mohon masukkan, tentunya akan diperkaya, di mana kesempatan untuk membangun SDM unggul dengan kemampuan berpikir yang baik dan pembangunan karakter itu di usia sampai 15 tahun. Apakah demikian? Nanti kita sama-sama mengembangkan, daripada saatnya ini adalah kesempatan secara knowledge, jadi kesempatan, window opportunity-nya untuk pengembangan otak dan pengembangan karakter itu ada pada usia sampai 15 tahun. Dan kondisi inilah yang akan menentukan mereka pada usia 40 tahun di tahun 2045, di mana kita harapkan akan memimpin negara ini. Oke, ini beberapa yang kita sudah coba upayakan intervensi-intervensi, yaitu menurunkan agi AKB, menurunkan stunting, menurunkan angka penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular, memudayakan germas, penguatan atas sistem kesehatan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Slide-nya kenapa ya? Jangan dipindah dulu. Apa nih Habibie ya? Satu slide lagi kan? Oke, maaf. Satu slide terakhir ini, Pak Henderman, Bu Hanum, Pak Pungkas, dan kawan-kawan Bapenas yang mungkin hadir. Satu slide yang coba kita melihat sinerginya. Energinya begitu ya. Oke, jadi kita ketahui bahwa arahan presiden, khususnya terkait dengan adanya pandemi, maka dilakukan beberapa reformasi yang kita sebut sebetulnya penguatan terhadap sistem kesehatan. Kita sudah punya sistem kesehatan nasional yang kita revisi beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2012, ada tujuh pilar begitu, di mana itu kita perkuat dan ditambahkan satu item menjadi delapan terkait dengan ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana non-alam. Nah, ini yang mungkin sama-sama harus kita pahami. Dan kita juga mengimplementasikannya sudah melalui beberapa regulasi. Salah satunya adalah dengan adanya SPM yang dikeluarkan peraturan presiden, dan kemudian diterjemahkan untuk bidang kesehatan melalui Permenkes. Ada SPM kesehatan di mana sudah sangat detail sebetulnya sebagai standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Ada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana alam dan non-alam. Itu yang dibebankan kepada provinsi. Dan ada yang terkait dengan pelayanan kesehatan esensial yang mendukung atau membuka akses pelayanan kesehatan dari janin sampai kepada lansia. Dan itu sudah disusun sedemikian rupa menyesuaikan lokal wisdom, jadi kebijakan lokal setempat apa-apa saja yang harus dilakukan, karena karakternya berbeda untuk setiap provinsi, bahkan setiap kabupaten, kota untuk etnisiti yang berada, dan begitu juga dengan pola penyakit dan sebagainya. Intinya tentunya untuk memenuhi pelayanan akses secara keseluruhan, kita kenal kesepakatan bersama dalam dunia adalah Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage, di mana itu adalah satu kesatuan, tidak hanya pembiayaan, tetapi juga terkait dengan upaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan-dukungan lainnya, semasuk SARPRAS untuk menuju Indonesia sehat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon informasi dan pencerahan dari para narasumber terkait hal tersebut, untuk bisa kita nanti mendapatkan satu dokumen bahwa untuk menyusun SDM unggul bidang kesehatan, apa yang akan dikontribusikan. Dan Bapak-Ibu sekalian perlu diketahui bahwa paralel dengan isu ini, sebetulnya kita juga, Kementerian Kesehatan WPADK, melakukan analisis terkait dengan untuk kebijakan apa yang akan dibuat NSPK-nya dengan implementasi SPM melalui GERMAS, melalui program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Dan Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya pandemi, kita semua mendengar pernyataan, dari baik di media sosial maupun di televisi, ada sesuatu yang positif dari adanya pandemi ini. Pertama, kita makin merasakan guyuk, lintas kementerian dan lembaga makin terlihat kerjasamanya. Dan yang lebih baik lagi bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, ternyata sebetulnya kita bisa mampu untuk memberikan yang terbaik walaupun melalui daring. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon perkenan pada kesempatan pertama, apabila sudah hadir Pak Pungkas menyampaikan sesuai dengan yang ada di daftar undangan terkait dengan hal SDM unggul ini dari sisi perencanaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyapa Bu Kapus. Mungkin dulu kami pernah kerjasama, Bu. Tapi saya di pusat yang lain dulu, Bu. Dengan pusat analisis determinan kesehatan. Siap. Mungkin ini juga bagian kita bisa bekerjasama nanti dengan pusat penguatan karakter, Bu. Ini saya mendapatkan amanah. Ini juga baru semasa Mas Menteri ini. Kemudian kepada narasumber yang lain, saya mengucapkan salam kenal juga. Dan saya izin, Bu. Kenapa saya ingin maju, Bu? Karena nanti saya ada rapat, Bu, tentang belajar dari rumah dengan Mas Menteri. Jadi mohon izin saya dimajukan waktunya. Iya, Pak. Dengan senang hati. Terima kasih, Bapak. Saya share ya, Bu. Paparan saya. Mudah-mudahan bisa terlihat, Bapak-Ibu ya. Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Saya mulai, Bapak-Ibu. Jadi yang diberikan judul ini penguatan karakter dalam rangka mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia emas tahun 2045. Tadi saya sudah melihat papanan Ibu, dan ada beberapa nanti mungkin yang salindianya saya lewatkan saja, karena intinya sama. Jadi ini sedikit tentang saya, Bapak-Ibu. Jadi saya memang di pusat penguatan karakter itu, posisi baru ini baru sejak 2 Januari sebenarnya sebagai PLT, dan kemudian didefinitifkan tanggal 16 April. Dan sebelumnya saya pernah dulu di pusat analisis dan sinkronisasi kebijakan dan seterusnya, Ibu Bapak. Ini saya kuliah sebenarnya saya dari Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1984, itu dengan prodinya atau jurusan waktu itu yang menemukan tanah. Tapi somehow ternyata jalan membawa saya ke dunia pendidikan. Itu tidak apa sih, biasa saja. Lalu kemudian ini beberapa buku sebenarnya yang sudah saya publikasikan. Ya ini sebagai bagian juga dari kontribusi seorang birokrat sih, kalau menurut saya. Sehingga ini dapat dipahami apa mungkin kebijakan yang ada, kemudian masuk dalam tataran operasional. Nah, dalam paparan ini, saya kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal, Bapak-Ibu. Nanti di antara itu mungkin Bu Kapus, nanti kita bisa bekerja sama lebih lanjut dengan kami, dan kami melihat bahwa di berbagai unit, satuan kerja di kementerian, memang juga ada nafas yang sama dengan apa yang ingin dituju oleh Ibu tadi, yang disampaikan Ibu tadi. Nah, tantangan ini tadi sudah saya lewatkan saja ya, karena mengulang-ulang kan tidak bagus. Kemudian tadi sudah ada arahan presiden, dan ini juga kayaknya tadi Ibu sudah menyampaikan juga ya, yang ini mungkin penduduk usia produktif, yang menjadi bonus demografi, dan kemudian kita non-produktif. Lalu kemudian ini capaian kita nanti ya, produk domestik bruto, saya yakin Pak Muklas, yang dari Bapak Nas mungkin nanti lebih tajam kepada kesini, tapi inilah yang ingin kami tuju juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu dalam kaitan dengan pembangunan SDM, kita sama-sama tahu strateginya, ini ada layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Jadi ini juga dari apa yang terlihat di sini, ini merupakan juga tanggung jawab yang saya pahami adalah tanggung jawab dari berbagai kementerian. Jadi ini yang akan kita lakukan ke depan untuk pembangunan SDM, dan ini juga termasuk di sini yang utama adalah kesehatan, kemudian pendidikan. Jadi mau tidak mau memang saya sepakat dengan Ibu, tidak hanya karakternya, tapi bagaimana variable kesehatan itu yang bisa mempengaruhi si anak itu, karena tumbuh kembang dari individu anak itu, SDM kita itu tidak akan mungkin, baik kalau asupannya juga sejadari dini itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Ibu Bapak. Jadi ini tantangan kita ke depan memang. Nah kemudian ini Ibu Bapak yang kami akan tuju juga karena menyadari bahwa SDM masa depan itu tidak bisa diciptakan oleh perkembangan Ibu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu. Jadi dari data ini kita akan melihat bahwa dalam aspek perdagangan, retail dan perhotelan, kemudian transportasi, logistik, dan komunikasi, ini juga akan menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian perubahan demografis yang signifikan, nanti akan meningkatnya kelas pendapatan menengah. Ini dengan asumsi dasar bahwa ini kan ketika diprediksinya itu sebelum masa pandemi. Dan ini nanti mungkin ada koreksi dari Bapak dari Bapak Nas ya. Ini apakah memang masih seperti ini. Dan ini memang yang kami sampaikan dalam berbagai kesempatan yang juga disampaikan oleh Pak Sekjen. Nah kemudian Indonesia akan menjadi lebih berliterasi digital. Ini mungkin yang tantangan kita ya Bu Prati ya, bagaimana kita bisa menggunakan digital ini. Dan ini yang sekarang memang menjadi tren apabila kita perhatikan dari anak-anak generasi Z gitu ya, kemudian millennial ini, kelihatannya mereka lebih mudah untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan menggunakan yang kita istilahkan sebagai audiovisual. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan nanti dalam rangka kita pendekatan apa yang harus kita lakukan gitu. Lalu kemudian dalam kaitan ini ke depan, kita lihat juga perubahan pasar tenaga kerja. Nah intinya inilah yang akan kita lihat nanti kesenjangan keterampilan yang paling besar untuk pekerjaan baru yaitu pemahaman membaca, menulis, dan mendengarkan. Kemudian bagaimana melakukan negosiasi, persuasi, dan kemudian keterampilan IT. Nah ini hal-hal yang kami pertimbangkan juga, Ibu Bapak semua, ketika kami mengembangkan atau menetapkan berbagai program dan kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang dari waktu ke waktu ini terjadi dinamika perubahan yang begitu cepat. Yang kadang-kadang kita belum sempat berpikir, kemudian perubahan itu terjadi. Dan itu sebabnya ketika COVID ini datang, saya punya asumsi atau semacam pernyataan begini, kayaknya kita keduluan oleh revolusi industri 4,0. Kita belum siap, kemudian datang lah COVID. Dan kita kemudian menjadi tergagap-gagap. Walaupun di sisi lain, seperti yang disampaikan oleh Bukapus tadi, memang kita semakin guyup. Dan terutama juga di keluarga itu, saya melihat walaupun ada keluhan-keluhan dari orang tua, Ibu Bapak, terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi in principle, itu adalah kesempatan bagi orang tua dan anak untuk mengembalikan yang diistilahkan oleh Mas Menteri sebagai koneksi batin. Karena selama ini dengan kesibukan orang tua, kemudian waktu yang lebih banyak digunakan di sekolah atau kemudian dia di luar, itu menjadikan ada kerenggangan hati atau koneksi batin antara orang tua dan anak. Tapi memang di sisi lain ini juga tantangan, karena orang tua ini juga ternyata tidak siap sih secara tanggung jawabnya itu. Karena banyak orang tua kita yang memang tidak didasarkan oleh kemampuan-kemampuan kompetensi, kemudian ketersediaan akses, itu tentu saja menjadi kendala besar. Dan itulah sebabnya dalam berbagai hal terlihat adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap kebijakan yang antara lain juga diwujudkan karena waktu pertama itu kan dibuka untuk zona hijau ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Kemudian karena ada desakan, lalu dibukalah untuk zona kuning. Kemudian ada lagi nih yang terjadi belakang hari, katanya Pursa. Nah beberapa hari lalu Mas Menteri sudah meluncurkan juga itu Pursa. Jadi paling tidak keberpihakan pemerintah atau negara itu hadir itu sudah kelihatan bagi kita semua di masa-masa pandemi ini. Jadi kita tidak menafikan atau mengabaikan apa yang terjadi keluhan di masyarakat. Lalu kemudian Indonesia membutuhkan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Jadi kami di kementerian itu melihat dengan visi Indonesia 2045, maka sumber daya manusianya itu... Ini kita tenaga kerja Indonesia itu harus berpendidikan. Minimal pendidikan formal 12 tahun. Lalu masyarakat itu harus memiliki nilai luhur dan nasionalis serta atas kerja yang baik. Kemudian harus lebih sehat ini, Bu, tenaga kerja kita ya. Ini yang mungkin kita perlu dekati dari berbagai aspek. Lalu fleksibel dan adaptif. Lalu pengajar dan pengajaran yang berkualitas tinggi. Peningkatan kontribusi sains dan teknologi. Pendidikan vokasi, keruasaan dan karakter. Lalu kolaborasi yang lebih baik. Nah ini di atas segala ini, Bu Prati, Bu Kapus ya. Saya yakini bahwa kesehatan itu yang bisa sangat memengaruhi sih. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan nilai luhur kalau dia tidak sehat. Kemudian bagaimana pengajar dan pengajaran itu akan berkualitas tinggi kalau sehari-harinya dia untuk asupan saja makanan yang tidak jelas ya misalnya. Ini yang perlu kita edukasi, sosialisasikan, dan kemudian itu kita jadikan gerakan, Bu. Tadi sudah ada gerakan agar mas kan juga ada itu ya. Nah itu Bapak Ibti dari Kementerian Kesehatan sudah banyak sekali melakukan. Mungkin kita perlu bahu-membahu lebih erat, Bu. Ini antar kementerian dan itu pasti akan bisa terjadi. Lalu kemudian terkait dengan penguatan karakter, Bukapus dan Bapak Ibu sekalian. Ini kami di Kementerian Pendidikan memang itu tidak hanya dalam satu bentuk ya Ibu Bapak. Dan itu dalam berbagai pola yang ada di satuan kerja yang ada di Kementerian, ini disesuaikan dengan tanggung jawabnya dia. Katakan seperti Direktur Jenderal Paut, Dikdas, dan Dikman. Ini kan lebih kepada persekolahan. Nah dalam konteks itu maka dia bertanggung jawab terhadap sekolahnya. Nah kemudian ketika kita bicara Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ini bagaimana kita terhadap guru dan tenaga kependidikannya. Jangan-jangan kita itu kan selalu berpikir bagaimana kita menjadikan anak-anak kita berkarakter. Ada yang disebutnya karakter abad 21. Sementara gurunya sendiri karakternya mungkin abad 19 atau tenaga kependidikan. Nah ini yang harusnya semua itu menjadi satu ya. Ketika kita bicara berkarakter, itu tidak hanya siswa atau mahasiswanya, yang kita sebut SDM unggul, tetapi juga kepada pengajarnya, kepala sekolahnya, pengawasnya. Dan itulah sebabnya Mas Menteri kemudian kami di Kementerian Pendidikan merujuk atau kepada visi, ya nanti ini yang kami sebutkan sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini yang menjadi sasaran akhir Ibu Bapak di Kementerian. Dan ini akan menjadi rujukan Ibu Reti dan Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap proses pembelajaran, entah itu dimulai dari kurikulumnya, penilaiannya, kemudian asesmen kompetisi minimum, suruh karakter semua, penguatan karakter, termasuk guru-guru yang ada dengan kebijakan guru penggerak, dan sebagainya itu semua merujuk kepada di akhir, harus mewujudkan yang disebut profil pelajar Pancasila. Ini, arti profil ini dikatakan adalah sebagai SDM yang unggul Ibu Bukapus dan Ibu Bapak semua. Ini sudah ada termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemen Litbut. Jadi ini yang menjadi patokan kami. Termasuk juga diperluan tinggi. Bagaimana nanti terakhir itu menghasilkan pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu dimaknai sebagai pelajar sepanjang hayat. Nah, ini artinya juga berlaku kepada saya, mungkin kepada Bukapus dalam hal ini, kemudian kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada pengawas, yang semuanya itu diharapkan memiliki kompetensi global. Kenapa global? Karena kita sekarang tidak berbicara hanya dalam konteks Indonesia, tapi kita juga dalam persaingan. Yang itu disebabkan tadi ada disrupsi teknologi dan sebagainya yang berkembang semua. Dan ini juga akan memberikan dampak kepada bidang kesehatan juga sih, saya yakin. Dan ini semua akan ditopang apabila mereka memiliki tingkat kemampuan yang bisa didukung oleh berbagai aspek atau sektor. Dan dia berperiakuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini Bukapus yang memang kami sekarang menjadikan sebagai rujukan kami. Dan ini masih dalam proses dinamis Bukapus dan Bapak-Ibu sekalian. Dan ini semua bermura, akhirnya kita akan menghasilkan SDM yang unggul. Ini secara sederhana sih yang seperti ini. Artinya elemen kuncinya untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Nama Isa dan berahlak mulia adalah dia ahlak beragama pribadi kepada manusia, kepada alam, dan kepada negara. Lalu kebenikan global ini dia memahami tentang tata budaya semuanya. Kemudian tapi tidak hanya dalam lingkupnya dia, tapi dia kemudian juga ketika dia berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk di dunia luar, gitu ya. Yaitu entah regional atau internasional, dia bisa memiliki proses adaptasi yang cepat, sehingga dia tidak memerlukan waktu lama untuk segera tune in dengan berbagai komunitas yang ada di lingkungan lain. Kemudian bergotong-loyong, ini dimaknai kolaborasi keperbelian dan berbagi. Dan ini nanti mungkin juga saya yakin dengan yang enam nilai ini, Bukapus nanti kita bisa akomodir di mana kita kaitkan, supaya misalnya ada kesadaran dia untuk hidup sehat. Kemudian dengan, kalau dulu sih waktu kecil, saya nggak tahu sekarang, saya yang paling ingat 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kan sekarang sudah lebih dari itu. Itu yang mungkin kita bisa masukkan dalam berbagai aspek, berbagai kegiatan pembelajaran juga. Lalu kemudian mandiri, bagaimana kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi sedang regulasi, serta regulasi diri, ini juga dapat dimaknai bahwa kita dengan kondisi sekarang, ini kan juga harus perlu ada kesadaran juga, bahwa yang penting sekarang itu adalah, kalau saya melihatnya faktor kesehatan dulu, untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan ini kemudian yang harus didukung, kesadaran itu berulang-ulang, agar memang itu menjadi bagian dari kehidupannya. Lalu bernalat kritis, ini dimaknai dia tidak hanya diam saja, dan dia akan mencari terobosan, kemudian akan menganalisis informasi yang ada, yang ini terkadang masih menjadi suatu kelemahan. Mungkin saja informasi tentang kesehatan, kemudian dari angka-angka itu, nah ini kan bisa saja ditafsirkan, yang saya sebutnya multitafsir, dan kemudian itu akhirnya mengarah kepada leading ini, kepada pemahaman yang salah. Lalu kemudian kreatif, menghasilkan gagasan yang original, serta menghasilkan karya dan tindakan yang original juga. Nah kemudian di Kementerian Bu Prati dan Bapak-Ibu sekalian, kami mengubah ya, mengubah dalam arti kata gini, karena kami melihat sekarang ini kan sasaran kami, ketika bicara SDM yang terbesar itu adalah generasi Z ya, ya ada generasi millennialnya. Lalu kalau dalam hal penguatan karakter, ini kalau cara-cara misalnya kita bicara Bu, ya kita bicara seperti kuliah gitu, menceramahi, itu kayaknya anak-anak itu udah boring duluan ya, lalu kemudian ada sistem semacam resistensi sistem dalam dirinya, karena dia tidak mau seperti digurui gitu ya, karena dia lebih mau diajak dia sebagai subjek, ketimbang sebagai objek aja selama ini yang kita lakukan. Nah itulah di Kementerian Ibu Bapak, saya singkat saja menyampaikan, Mas Menteri kemudian membentuk memenuhi pusat penguatan karakter. Jadi pendekatan kami itu dalam pembuatan konten ya, melalui media, dan sasaran kami, Satuan Pendidikan Keluarga dan Masyarakat, ini sejalan ya Ibu, nanti kita bisa bersama-sama, walaupun kesehatan juga bisa masuk ke sini, bagaimana kita mendekati ketiga yang kami sebut sebagai ekosistem pendidikan, lalu kami melakukan penyebar luasan konten Ibu Bapak melalui media. Dan ini pola-pola yang kami lakukan sekarang, dengan asumsi tadi, targetnya adalah anak-anak yang dalam usia yang generasi Z, dan kemudian dia lebih kepada audiovisual, dan kemudian ini yang pola-pola kami lakukan, di sini kampanye komunikasi publik Ibu Bapak, melalui berbagai media. Nah kemudian polanya ada di televisi, kemudian kemudian kursus TV, lalu radio, Bapak Ibu ini pola-pola yang kami berikan, nanti Bapak Ibu bisa melihat di cerdas berkarakter, beberapa hal, dan ini juga kami sudah mencoba berkomunikasi dengan para guru kepala sekolah dalam kaitan dengan COVID ini. Ibu Bapak. Jadi kan ada kesulitan mereka, karena mereka punya asumsi, karakter itu hanya bisa diajarkan melalui interaksi tetap muka, antara guru dan siswa. Ini yang sekarang kan tidak dimungkinkan, sehingga dengan menggunakan media-media ini, ini kami berharap bahwa akan ada terobosan baru, ada alternatif, solusi, dan ini kemudian mereka menggunakan, dan laporan mereka, kami juga mengadakan evaluasi bahwa ini kelihatannya membantu Ibu Bapak. Tapi tentunya kan ini berbeda, Indonesia ini tidak sama satu dengan yang lain. Jadi itulah sebabnya kami ada menggunakan radio, ada tetap juga, nanti kan ada blended learning Ibu Bapak. Nah ini implementasinya ya, saya skip-skip saja. Nah ini kemudian kami kaitkan juga dalam pembelajaran itu, termasuk penguatan karakter adalah pendekatan merdeka belajar. Jadi saya yakin juga Bu, kalau kita ingin menyampaikan mengedukasi di kesehatan itu dalam proses pembelajaran, itu kayaknya kita perlu mendekatinya dengan sebagai sebuah pengalaman yang menyenangkan. Selama ini kebetulan saya punya anak, masih kecil juga ya, walaupun usia saya sudah mendekati pensiun gitu ya, tukar rezeki namanya. Nah kemudian ini yang saya perhatikan bahwa kalau menyenangkan itu, kemudian menganggap dia sebagai subjek, itu anak-anak itu, itu mereka akan merasa ada identitas dirinya gitu Ibu Bapak. Jadi dalam setiap itu kami mengatakan belajar menjadi sebuah pengalaman menyenangkan, tidak hanya bisa sendiri si guru ya, tapi guru itu bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya orang tua dan masyarakat. Lalu kemudian kita harus memperhatikan apa sih sebenarnya kebutuhan individu dan berpusat pada siswa. Tentunya dalam kaitan dengan kesehatan, kalau anaknya tidak sehat, misalnya yang memerlukan ini, paling pertama ya kita perlu menjadikan anak itu sehat dulu. Lalu pembelajarannya memanfaatkan teknologi. Ini mau tidak mau sih Ibu Bapak, saya yakin juga Bu di Kementerian Kesehatan sudah bermain dengan teknologi. Pastinya ini, semua di mana-mana kementerian. Ini yang kami percayai bahwa perlu ada jadinya kemitraan. Ini sebenarnya sudah lama nih Bu, berarti ya kita juga semua tahu, tapi kenapa ketika kemudian terjadi COVID ini yang mengeluh itu orang tua saja ya. Emak-emak itu juga berteriak terus, dia frustrasi, tidak bisa membimbing, dan sebagainya. Nah kemudian yang ini kami lakukan, tadi saya sampaikan strategi komunikasi yang kami menggunakan tahap pertama, aware ya, kemudian understand, join, dan kemudian do. Ini kami lakukan, dan inilah Ibu Bapak yang kami gunakan ya. pola-polanya ketika kita ingin memberikan informasi atau knowledge ya. Bagaimana rukun, ini kami buatkan dalam bentuk komik. Kemudian sikap kekeladanan itu dalam bentuk komik, tapi ada juga dalam bentuk video ya, dan ada infografis ini beragamannya, karena memang kelihatannya anak-anak itu lebih suka pada hal-hal yang lihat secara visual. lalu kami juga mengadakan ini Ibu, kegiatan ya, dalam langkah, ini sebenarnya karakter juga, tapi dikaitkan dengan hari besar nasional dan hari besar agama. Ya kami ada namanya kemah karakter virtual, ya kemudian ada nonton barang virtual. Ini kami mengajak kepada anak-anak tadi itu. Ini tidak membuat anak yang berkebutuhan khusus pun kami ajak, karena kami juga punya penerjemah bahasa isyarat, dan juga kami ada dalam lomba-lomba itu mengajak mereka juga berpartisipasi, Bapak-Ibu sekalian. Dan ini Ibu Menteri sendiri juga ikut ya, beliau juga mengajak kepada orang tua supaya menggunakan komik-komik. Dan komik-komik ini juga nanti mungkin dalam hal kesehatan juga bisa menjadi bagian dari kontennya, Bu Prati ya. Lalu kemudian ini terus terang aja, kalau Bapak-Ibu googling ini, ini baru pertama kali itu ada di Indonesia lah. Di dunia ini baru ini. Kemah karakter virtual dan nonton barang ini juga. Ini juga dalam kaitan ini kita masukkan nilai-nilai karakter itu. Misalnya tidak pernah menyerah, kemudian berani menghitung pada kebenaran gitu ya. Kemudian setiap saat itu kita harus cinta kepada tanah air, patriotisme. Ini masuk semua. Lalu kemudian kami juga mengadakan webinar, ini biasa sih, Bu. Kami melibatkan influencer juga. Berbagai influencer, itu bisa saja anggota komisi, anggota DPR, kemudian bisa juga selebriti, bisa juga orang-orang praktisi. Yang itu kami anggap bisa memengaruhi. Jadi pola-pola ini yang sebenarnya menjadi bagian dari pola kampanye karakter di kementerian. Dan Bu Kapus, ini dibayarnya orang-orang ini dengan merah putih, Bu. Kami nggak mampu tuh kalau bayar dengan rate-nya dia selebriti. Kalau ada seperti itu masih bertahan, ya kami tinggalkan, Bu. Ya nggak mampu, kan. Jadi rate-nya rate merah putih. Lalu kemudian yang bagian terakhir ini, Ibu Bapak, kami menggunakan ragu-lagu juga sih, untuk mengubah karakter, memasukkan nilai-nilai itu ya. Karena sekali lagi, anak-anak itu mungkin lebih cepat kalau dia mendengarkan melalui audionya. Misalnya begini nih, Bu. Ini saya perdengarkan, Bu. Mari kita saling menghargai untuk tercapai ya sebuah mimpi. Hidup itu hanya sekali dan tak akan terulangkan. Jadi, Ibu Bapak ya, itu untuk menghargai perbedaan itu, kita bisa menggunakan lagu ya. Dan ini liriknya nanti, Bu. Sebenarnya ini juga menarik ya. Jadi lirik ini yang bisa nanti menggugah si anak itu berpikir. Dan lagu-lagu ini, Ibu Bapak ya, ini diciptakan oleh anak-anak yang ini, yang memang ini refleksi dari kehidupan dia sehari-hari. Ini anak-anak milenial juga yang menciptakan ya. Dan itu akan lebih terasa karena mereka itu merefleksikan apa yang, oh, dialami seperti ini, sebaiknya betidak seperti ini. Dan itu dalam bentuk liriknya. Nah, ini kemudian ada kejujuran Ibu Bapak. Ibu Bapak. Agar hidup menjadi tenang Karena kejujuran lebih dari uang Itu Ibu lagu-lagu. Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan perundungan, misalnya Ibu. Kami menggunakan video-video ya. Ini sebenarnya semua produksinya sudah ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami cari lagi Ibu Bapak ya. Sehingga apa yang sudah ada, yang memang sesuai dan bisa memengaruhi kemudian sebagai bagian untuk mengedukasi ya. Itu kami gunakan. Seperti di sini, ini videonya 2 menit, Bu. Buka Pus, Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk menunjukkan bahwa yang sebelumnya ini, dalam setengah babak 1 menit ini, itu yang tidak seharusnya dilakukan. Dan kemudian berikutnya adalah suatu kontras perbandingan. Itu harusnya dilakukan. Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu nggak bisa jawab. Nah, ini kontrasnya, Bu. Jadi, jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu, coba jelaskan. Inilah yang membantu. Nah, Ibu Bapak, Bu Kapus, kami itu memang menggunakan penguatan karakter, Bu. Pendekatannya berbeda, Bu Kapus. Ini secara mungkin psikologi ya. Kita melihatnya. Dan ini memang nggak mudah, Bu. Sebenarnya ya. Lebih susah. Tapi kami melihatnya dengan mencobakan di sejumlah tempat, Bu. Ini paling tidak anak-anak itu lebih tertarik ya. Dan saya yakin SDM Indonesia juga, Bu, kita kan tidak harus secara logika, secara ini juga mereka kan dari sisi yang otak kiri dan otak kanan sebenarnya itu. Itu, Bu Kapus, yang bisa saya sampaikan. Dan kami, Bu, membuka, Bu, kita kerjasama deh, Bu. Saat ini nanti, Bu. Benar-benar kita nggak bisa sendiri juga sih, Bu. Mungkin nanti pesan-pesan Ibu terkait kesehatan kita ubah sama-sama. Walaupun Ibu udah punya, ya. Kami juga bisa masukkan nanti di webinar, Bu. Kita webinar kami. Ibu nanti kami undang mengajak itu anak-anak generasi Z itu loh, Bu. Asik deh, Bu. Itu, Bu. Mohon maaf kalau kurang pas, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Hindarman. Pas sekali kok, Mak. Mengingat Pak Hindarman harus check out untuk rapat selanjutnya. Begitu ya, Pak. Mungkin kalau boleh izin, Pak, pungkas. Mungkin lima menit saja saya buka kesempatan untuk ada Pak Untung, mungkin sudah hadir, ada Pak Harmen, mungkin Pak Pungkas sendiri juga ingin menyampaikan sesuatu masukan atau valifikasi, Pak, sebelum Pak Hindarman nanti meninggalkan ruang Zoom karena ada rapat dengan Pak Menteri. Pak Untung, izin? Apa sudah bergabung? Enggak ada ya? Pak Harmen? Mungkin kita sifatnya masukkan ya, Pak. Jadi klarifikasi masukkan supaya memperkaya saja dulu ini berperkaitan. Monggo, Pak Harmen. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik yang dipaparkan Pak Hindarman tadi. Mungkin saya melihatnya beberapa karakter pelajar yang dipaparkan tadi oleh PADK bisa dikaitkan dengan multiple intelligency yang ada pada saat ini. Jadi pada anak seperti paparan Ibu, kondisi pada 2020, kita lihat bagaimana kondisi multiple intelligency. Lalu kita optimalkan yang paling dominan sehingga bisa mencapai karakter yang diinginkan oleh Pak Hindarman tadi. Sehingga nanti pada tahun 2045 kita betul-betul mendapatkan SDM yang unggul. Mungkin itu saja dulu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Harmen. Ijin Pak Pungkas ada yang ingin disampaikan pada Pak Hindarman. Tadi berarti kan saya sukses nih, Pak. Saya memang mau ngajak kerja sama Pak Hindarman. Nanti ada lagi Pak yang lain, Pak. Selain karakter. Karena kita mau mengusul UKS, Pak. UKS itu kan menjadi tanggung jawabnya di GUT sebetulnya. isinya itu kan antara ada dan tiada, Pak. Jadi itu yang akan kita minta nanti untuk berperan, Pak. Karena dokter kecil kita anggap dokter kecil itu sebagai satu pembangunan karakter sebetulnya. Dan kita akan bikin semacam motivator-motivator untuk kesehatan, Pak. Ijin Pak Pungkas. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Berarti, Pak Hindarman. Salam kenal, Pak. Saya dari UKS, Direktur Kesintahan dan Kisi Masyarakat, Pak Penas. Salam kenal, Pak. Terima kasih, Pak. Dari saya dari Wayat, Pak. Lulusan Ilmu Tanah Angkatan 84, ya, Pak. Iya, Pak. Saya lulusan Fateta 87, jadi di kelas, Pak. Ini termani. Mudah-mudahan bisa disambung selatuh rahmin, Pak. Pada murtad ilmu semua, Pak. Kan semua kehidupan katanya di tanah, Pak. Ini karakter itu dari tanah juga, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Akhirnya presentasinya sangat menarik, Pak. Karakter kalau dikaitkan dengan perubatan, dikaitkan dengan direktorat saya, dengan Pak Penas terutama yang di bawah tanggung jawab saya. ini kan tahun sebelumnya kan ada direktorat parenting, ya, Pak, yang kemudian hilang. Iya, Pak. Ini kelihatannya kan agak kesana juga itu, walaupun fokusnya saya lihat tadi ke arah Merdeka Belajar, kemudian Pencasila, dan sebagainya. Kami dulu pernah satu untuk kegiatan integrasi stunting itu yang pertama kali respon itu dari kemendikbud di parenting sebenarnya, dan jadi melidik bagaimana orang tua itu, karena kalau stunting itu sebenarnya, Pak, dalam jangka panjang, itu yang paling berpengaruh menang perilaku orang tua sebenarnya. Itu kalau makanan, segala macam, itu kan intervensi jangka pendek, ya, darurat. Tapi dalam jangka panjang seharusnya adalah pengetahuan dan pola asuh dari orang tua, dan itu waktu itu yang dilakukan oleh direktor parenting, tapi kemudian karena direktornya hilang, sehingga itu tidak ada lagi kegiatan itu, dan mungkin itu kalau masih menjadi lingkup, masih ada keterkaitan juga sebenarnya, karena stunting, tadi seperti Pak Harmi yang sampaikan itu, ada keterkaitan juga, karena stunting itu ketika anak stunting sampai usia 2 tahun dari bu hamil, maka otaknya tidak berkembang, sehingga kemampuan kognitif, motorik, ini sudah hilang, sudah berkurang, dan kalau sampai itu kejadian sampai 2 tahun, maka kesana lagi akan sulit dikembalikan lagi, dan sekarang itu dialami oleh sekitar 27 persen penduduk kita, balita kita, jadi hampir sempat balita kita yang 15 tahun ke depan masuk ke dunia SMP, SMA, dan usia produktif, itu otomatis kualitasnya pasti akan sangat sulit, jadi karakter, mungkin itu juga menjadi salah satu dasar di karakter yang, kalau kita kait-kaitkan ya Pak, mungkin ada kaitannya dengan sana gitu ya, dengan, karena memang kita seribu hari pertama kehidupan itu adalah windows dari perkembangan pertumbuhan anak, jenisnya ada di situ, kalau pertumbuhannya baik di situ, insya Allah kesemuanya akan baik ke sana, dan itu sebagai salah satu pemutusan mata rantai, dan karena itu masuk di dalam HCI, Human Capital Index yang dikeluarkan oleh World Bank, itu stunting menjadi dua, kalau salah dari indikator, dari beberapa indikator saja, jadi itu potensinya sangat berbiasa, dan perkiraan sekarang kita baru sekitar 55 persen yang akan dimanfaatkan kalau stunting ini akan terlihat seperti ini, saya kira itu Pak, masukan dari saya, Bu Praty, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pungkas, mungkin satu lagi, izin Bu Kapus, ya, dari mana ini? Bu Leni Bu, Bu Leni Bu, ya Bu Leni. Terima kasih Bu Kapus, izin Bu Kapus, Pak Enderman, PADK mempunyai berbagai instrumen untuk deteksi dan stimulasi kognitif yang akan bisa menggunakan, dipergunakan untuk membentukkan karakter dari masing-masing siklus kehidupan. Mungkin nantinya kami akan juga dengan Pak Enderman di karakter, kita akan bisa bekerja sama dan juga akan memberikan masukan-masukan yang ada tentang karakter-karakter nanti akan dibutuhkan. Deteksi dan stimulasi ini dari masing-siklus hidup beter, kata Pak Pungkas, bahwasannya 80 persen perkembangan otak itu terjadi pada dua tahun pertama dan 95 persen perkembangan otak pada lima tahun pertama. Jadi pembentukan karakter yang bagus seharusnya juga dimulai daripada awal. Itu Bu menyampaikan bahwasannya kita punya stimulasi deteksi dan stimulasi kognitif dimulai dari janin sampai dengan langsia. Makasih Bu. Ya, jadi Gayung bersambut ya Pak Henderman. Kita punya banyak tools termasuk waktu masih janin Pak, jadi ibunya itu perutnya dikasih lagu-lagu Pak. Dikasih apa namanya headset gitu supaya bayinya mendengar. Itu sudah membuktikan akan mempunyai pengaruh yang baik untuk peningkatan kognitif. Pak Pungkas sebetulnya sebelum COVID kita sudah berganding tangan dengan darma wanita Pak di kementerian dan lembaga terkait dengan dan kita akan sebetulnya baru mau akan ketemu Kemen PPA ya Medaya Perempuan dengan saya lupa dengan Kemenpan karena ternyata ada surat edaran ataupun semacam surat himbauan ataupun apapun saya lupa ininya terkait dengan TPA Pak. Jadi TPA itu kalau diterjemahkan kan sebanyakkan tempat penitipan anak Pak. Kita bilangnya tempat pengasuhan anak sebetulnya. Jadi kalau penitipan itu kayak motor Pak. nanti enggak ini. Nah di Kemenkes itu kita sudah kembangkan diberikan jadi tidak hanya menitipkan saja diberi mandi main tidak diberi stimulus-stimulus kognitif tadi Pak. Nah itu sudah kita apa namanya sosialisasikan kepada Dharma Wanita berbagai kementerian Pak. Nah sebetulnya ke depan kita ingin meminta Kemenman RB dan Kemen TPA yang sudah terkait dengan TPA. Jadi maksud saya TPA itu dilegalkan saja boleh di kementerian. Kenapa? Karena hampir sebagian besar penduduk Indonesia itu ternyata PNS dan itu perempuan gitu ya. Jadi masalah pola asu itu terkaitan stunting masalah kedekatan masalah asih sebagai asupan dan sebagainya itu kalau ada TPA kelihatannya kita belum punya data sih Pak tapi lebih banyak membuat nyaman ibu dan juga anak tentunya. Jadi pada saat lunch break kita bisa bisa ketemu dan sebagainya. Itu juga wacana nah sudah ada covid menjadi lain lagi nih karena ada work from home kita juga sedang cari lagi cara. Nah begitu juga dengan UKS kalau misalnya UKS itu sudah jalan tentunya akan lebih mudah Pak. Kayaknya kemarin kan kita tidak 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 guyup harmonis belum dekat sekali jadi memberikan apa sih yang mesti di deliver di UKS itu terkait dengan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga karena sebagian besar anak-anak itu waktu itu sekolah berarti harus pendekatannya lewat yang jalur sekolah berarti UKS gitu ya sambil main sambal ini kita juga sudah bicara dengan Kementerian Pertanian Pak terkait dengan asupan gizi Pak dengan apa namanya faktor risiko makan sayur dan buah yang kelihatannya anak-anak itu jarang jadi banyak yang fast food nah rupanya Kementan juga punya program Pak di sekolah nah ini saya waktu itu juga baru tahu itu apa kebun sekolah saya lupa ya jadi memperkenalkan menanam beberapa sayur itu kepada anak-anak sekolah gitu ya lewat kebun sekolahnya dan saya pikir ini kalau dipadukan sebetulnya memang harusnya sinergi ya Pak antara pembangunan karakter tadi jadi orang sudah punya karakter cinta tanah air kita selalu bilang tongkat saja dilempar bisa jadi tanaman kan gitu ya Pak ini anak-anak kan tidak paham Pak itu saat ini menjadi hilang gitu biasanya yang mau nanam-nanam itu antara yang petani betulan atau yang sudah pensiun Pak yang paham terus mau jadi petani nah itu jadinya agak aneh karena petani bukan satu pekerjaan dianggapnya begitu nah itu saja kalau tidak ada lagi Pak Henderman monggo sebelum meninggalkan ada beberapa oh Pak Yuda Mangga Pak Yuda dari mana Pak ijin ya saya dari Atma Jaya Ibu oh siap oh Pak Yuda maaf iya nah baru nah baru lihat mukanya baru saya ingat kenyalnya jelek jadi video ijin imatika ya Pak Henderman salam kenal dulu ya ya terima kasih ada beberapa hal sih yang tadi menarik apa presentasinya sangat inspiratif kebetulan saya memang banyak bergabung juga di Kementerian Kesehatan kemarin memang diskusi mendalam juga sesuai dengan judul hari ini generasi unggul di tahun 2045 di sana ada angka-angka objektif yang harus dicapai yang pasti ada angka tahunnya 2045 cuma saya mencoba melihat dari parameter yang ada dulu dari setidaknya di Indonesia kan ada di sekerdas saya membayangkan saat kita bicara generasi unggul 2045 saya membayangkan di titik tahun 2045 itu tentu faktor-faktor resiko yang bisa kita ukur sudah menurun semua misalnya contoh merokok kemudian kehamilan usia muda mungkin kalau dari aspek pendidikan yang usia putus sekolah mungkin di sana jadi banyak parameter yang saya coba cari angka-angkanya yang harus kita capai mengurangi faktor resiko tadi menyambung dengan yang Bu Prati karena background saya neurologi jadi saya membayangkan ada hardware ada software seringkali kan kita terpilah di Kementerian Kesehatan kan bicara hardware-nya mempersiapkan kemudian software-nya ada di Kementerian Pendidikan tapi hari ini menarik kita bisa ketemu sama-sama hardware dan software tugas sama-sama artinya sesimpel sebenarnya kalau kita bicara risk kerdas 2018 merokok pemula meningkat kemudian salah siapa sih begitu jangan-jangan sebenarnya saat kita membentuk mengatakan karakter tetapi parameter merokok terus meningkat karena kalau dalam konteks rokok di sini bukan hanya meningkatkan faktor resiko vaskuler tetapi jelas saat remaja merokok meningkat pasti disanalah risk behavior juga meningkat perkawinan usia muda kemudian drug abuse meningkat dan saya pikir nanti lewat UKS misalnya kita berharap Indonesia menjadi di contoh rokok pemula yang menghilang misalnya itu berkurang banyak dan kemudian juga di usia sekolah di kita perkawinan remaja juga meningkat artinya itu bisa kita tinggalkan kalau tingkat pendidikan perempuannya juga ditingkatkan tentu ini edukasi sangat penting sekali lagi UKS sangat penting jadi artinya banyak parameter diri kesehatan dasar yang tentunya peranan dari pendidikan peranan dari kesehatan tentu kita harus sama-sama dan saya memang saya setuju sekali dengan Bu Preti yuk kita transformasi UKS kita kerja sama-sama di sana kita citakan yang kita citakan di 2045 nah memang kendalanya memang ada beberapa parter tentunya disumbang oleh anak-anak yang tidak sekolah nah ini juga mungkin nanti salah satu angka parameter adalah wajib sekolahnya mungkin bisa kita prosentasekan kita berharap di 2045 itu 0% semua anak usia sekolah harus sekolah dengan wajib sekolah mungkin umurnya kita tingkatkan itu mungkin sementara dari saya tapi terima kasih Bu Preti Pak Anderman untuk inspirasinya mungkin kita bisa sama-sama nanti menyusun parameter-parameter yang bisa kita ukur dari data yang ada makasih Bu Preti terima kasih Dr. Yuda justru saya juga terima kasih Dr. Yuda sudah sering bersama-sama PADK terkait dengan hal ini jadi Pak Anderman mungkin sebelum meninggalkan ruang Zoom mohon berkenannya prinsipnya di kesehatan sudah banyak sebetulnya data Pak kita juga punya e-bug kalau Bapak pernah dengar eksekutif brain assessment dimana itu adalah assessment sebetulnya untuk para eksekutif tetapi dasarnya itu maksudnya dasarnya beberapa assessment itu sebetulnya yang disampaikan Bu Leni tadi bisa mengukur beberapa karakter yang diamanahkan terutama di revolusi mental Pak terkait dengan integritas gotong royong dan apa satu lagi kok saya lupa etos kerja jadi itu bisa menghitung seseorang berapa nilai indikator terkait trustnya integritasnya etos kerjanya dan gotong royongnya itu bisa bisa dikeluarkan dan itu hasil sudah dipatenkan Pak malah mau dipakai beberapa negara asing untuk seperti itu jadi itu sekarang kita terapkan untuk CPNS Pak bagaimana salah satu instrumen yang melengkapi untuk bisa memahami bagaimana pola pikirnya silahkan Pak Henderman ya Bu Priti saya ingin menyampaikan terima kasih sekali saya bahagia hadir di sini Bu karena tadi sampaikan Pak Pungkas Pak Harmen kemudian Ibu sendiri lalu tadi Pak Yuda dan Ibu tadi dari siapa Bu PADK itu ada satu hal Pak Pungkas mohon maaf Pak Pungkas kami ini lebih konsentrasi kan ada tiga target sebenarnya satuan pendidikan keluarga dan masyarakat kami ini kayaknya terlalu fokus ke satuan pendidikan padahal tadi kan keluarga itu bisa disentuh juga dengan pola asuh anak kemudian yang tadi Ibu sampaikan pendekatan keluarga itu di sana kita juga bisa menggunakan deteksi dan tadi itu simulasi konektif kognitif ini Bu ini saya buat saya sadar juga mumpung belum jalannya terlalu jauh jadi kita harus lebih fokus menggiring fokusnya itu Bu kalau saya buat tiga ini kan sasarannya ekosistem nih satuan pendidikan keluarga masyarakat kayaknya yang kami lakukan 60% hanya ini satuan pendidikan baru saya dengar tadi Pak Pungkas juga Pak Harmen di awal aja langsung saya bilang wah ini ada yang salah nih harus kembali ke jalan yang benar nih jadi perhatiannya harus sama gitu ya jadi nanti kita kumpul Bu nanti saya undang Bu teman-teman dari pusat ini kemudian sama Pak Pungkas ya saya tuaan dikit lah dari Pak Pungkas di IPB boleh ngundang adik Pak Pungkas Pak Pungkas guyon-guyon ya Pak Pungkas jangan ini no heart healing ya Pak siap sampian sampian lebih hebat tapi aku kakak kelasmu mas jadi nanti kita Bu Bu Pungki tidak hanya berhenti disini Bu itu aja Bu nanti kami yang menginisiasi Bu ya kita harus mengisi apa ya dalam konten-konten yang terkait dengan karakter saya juga baru tahu tadi ada namanya eksekutif brain apa Bu assessment assessment dikaitkan dengan integritas gotong royong dan etos kerja itu kan memang juga bisa nanti kita masukkan bagaimana caranya gitu Bu kemudian UKS Bu itu ada di Direktur General Paut di Dasmen ya Ibu dan memang sekarang ada perubahan sedikit lah Ibu nanti tahun depan mudah-mudahan kita bergulir lagi Ibu Ibu Prati terima kasih sekali Bu saya diberi kesempatan Ibu kami diberi kesempatan dan mohon maaf ini kalau ada hal yang kurang pas dan ini sekali lagi kami akan menindaklanjutilah nanti kita ketemu Bu mungkin kita buat kita buat semacam sandingan gitu Bu jadi yang mana sudah dilakukan perlu dilakukan terkait dengan karakter mana nanti kita bisa lakukan sama-sama entah lewat kampanye atau mungkin lewat yang hal lain moda-moda lain terima kasih banyak Pak Henderman atas waktunya saya izin ya Bu jangan lupa Pak Pungkas harus diundang karena yang punya program butuhnya Pak Pungkas justru saya tadi bilang gitu saya pasti itu Bu ini ada yang lupa soalnya Direkturat Parenting kan memang gak ada Bu Direkturat Parenting itu gak ada jadi ini mungkin kita perlu kelas lagi lah disana bergeraknya terima kasih salam sehat Ibu Bapak semua saya izin terima kasih wabillahi tauf wa'idaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Henderman silahkan jika ingin meninggalkan terima kasih untuk selanjutnya Pak Pungkas saya yakin Pak Pungkas juga begitu sibuk ini saya di depan saya ada dua lagi Pak devices ada tiga devices yang tidak bisa apa namanya satu dan lainnya saya pikir sama pentingnya silahkan Pak Pungkas untuk memberikan beberapa pencerahan informasi sebagai bahan nanti kita usung sama-sama Pak terima kasih ya baik terima kasih Bu Prati atas kesempatannya saya diberi waktu 30 menit tapi bagi saya 30 menit itu panjang sekali biasanya presentasi itu karena itu saya akan coba ambil beberapa bahannya sudah cukup lengkap bahannya sebenarnya kalau dipresentasikan bisa berapa 2 jam tapi jadi nanti mungkin perbedaannya bisa dimanfaatkan tapi presentasi sendiri saya kira tidak akan terlalu banyak saya izin share saya akan alasan share sendiri saya akan terima kasih sudah lihat ya Bu ya papanan saya jadi saya akan menyampaikan mengenai kontribusi bidang SDM bidang kesehatan dalam mengujudkan SDM unggul menuju Indonesia emas 2024 ini yang diminta menarik yang apa tema yang cukup berat juga saya akan mulai dari visi Indonesia 45 2045 yang kebetulan dibuat oleh Pak Penas waktu itu dan ini menyandarkan pada impian Indonesia 2015-2085 yang ditulis oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu di Merauke kalau tidak salah dari sini kita terjemahkan pada visi Indonesia yang berdaulat maju adil dan makmul dan kalau kita lihat dari visi-visi ini sebagian besar ini banyak sekali mengenai visi terkait dengan sumber daya manusia nah ini visi Indonesia 2045 dengan visi pertama adalah manusia Indonesia yang unggul berbudaya serta menguasai ITTEC jadi ITTEC kemudian budaya dan unggul nah ini tentu yang sangat terkait dengan sumber budaya manusia jadi tingkat kesehatan sendiri kita mencoba menerjemahkan bahwa pada tahun 2045 nanti kita harus menguasai teknologi karena penerimaan tadi teknologi kesehatan kemudian perilaku kita sudah sehat karena perilaku ini yang menentukan sebenarnya sangat kesehatan apalagi ke depan faktor resiko perilaku ini menjadi faktor utama kemudian juga ada fasilitas dan cerminan kesehatan yang sudah tidak lagi menjadi masalah dan tentu kita yang responsif terhadap pengendalian penyakit nah tahapan-tahapannya adalah seperti ini ini dari tahapan pertama kalau kita lihat di tahapan ketiga saat ini ya tahapan kedua maaf tahapan kedua ini terkait dengan maaf pak sebentar teman-teman tolong di tolong di mute ya teman-teman ini ada yang ada yang bocor ini kayaknya buromasari ya tolong di silakan pak kasih izin maaf jadi yang tahapan pembangunan kesehatan tahapan kedua di terutama tahun 2030 ini banyak berkait dengan SDGs karena disitulah kita mencapai SDGs sedangkan tahapan pertama ini lebih kepada RBGM dan kita tahapan ketiga 2045 sebenarnya kalau dilihat dari visinya tadi sampai 2085 ya pak presiden tapi kita menurut Indonesia emas 100 tahun Indonesia merdeka tidak ada lagi masalah kisi kemudian kematian upu dan anak yang dapat jekah yang sudah harus berakhir penyakit-penyakit besar sudah tidak ada lagi dan itu lingkungan yang sehat dan berlaku serta opa dan makanan yang sudah kita bisa prokursi sendiri ya nah apa peran kesehatan dalam Indonesia unggul jelas pertama adalah dia sebagai penyusun SDGs pembangunan manusia baik secara teknis maupun filosofi tentu ini penting karena apa penyusunnya adalah angka harapan hidup angka harapan hidup itu ditentukan oleh perhitungannya oleh angka kematian bayi tetapi sebenarnya ini mencerminkan bahwa indeks pembangunan manusia ditentukan oleh kekuatan dari sistem kesehatan kalau kesehatan kita kuat maka kita akan membantu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang merupakan pecerminan jadi indeks ini merupakan cerminan dia tidak berdiri sebagai satu indikator per masing-masing kesehatan pelidikan jadi tidak mencerminkan itu jadi IPM itu walaupun ada angka harapan hidup dan angka harapan hidup dihitung dengan angka kematian bayi sebenarnya di konteks kita tapi dia menggambarkan sistem kesehatan secara keseluruhan dan ini kita memang terus meningkat dari tahun ke tahun dan kita harapkan ini terus meningkat ke depan sampai tahun 2045 nah ini yang terakhir dari Human Development Index saya tidak tahu apakah akan dibuat lagi oleh World Bank yang terakhir ini dengan utama adalah komponennya adalah stunting jadi di Human Capital Index ini berdasarkan dari capaian pendidikan dan kesehatan ini adalah menghitung sebenarnya daya saing SDM Indonesia di masa depan jadi 0,53 itu artinya kita baru kita saat ini baru mencapai 53% dari potensi produktivitasnya jadi anak-anak Indonesia yang lahir saat ini ini karena kita menghitung saat ini dilihat dari status kisi maka pada 18 tahun ke depan dengan kondisi saat ini kita hanya bisa mencapai 53% dari potensi maksimalnya karena apa? karena stuntingnya tinggi tadi masalahnya potensi di dalam otak motorik sensorik motorik kognitif kemudian fisik dan juga kemungkinan untuk menderita penyakit-penyakit tidak meluat generatif karena stunting efeknya ketiga itu maka kita sebenarnya baru mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimum bayangkan karena dengan Singapura anak yang lahir sekarang itu akan mencapai potensi 85% jadi hanya kehilangan 12% kita masih separuh dan itu kita juga di bawah negara-negara tetangga kita kita hanya di atas negara-negara Kamboja yang merlau yang secara tradisional itu dianggap less developed dari kita jadi ini tantangan besar yang harus kita mencapai nah selain itu juga kita lihat tadi kalau kita hubungkan dengan stunting sebelah kiri tadi yang kami sampaikan ke Pak Hindarman tadi bahwa perkembangan otak anak yang stunting dan tidak stunting sangat berbeda dan ini menyebabkan tiga hal penting yaitu kekal tumbuh dampak perkembangan dan gangguan metabolik dan itu dampak stunting kalau dibawa ke 18 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan ini akan menjadi penduduk usia produktif yang kita sebut dengan tadi menuju Indonesia emas nah berarti ini akan terus dibawa kalau yang sebelah kiri gambar otaknya akan terus dibawa sampai ke tahun 5 tahun ke depan nah itu tantangan besar kita dan kita sudah bisa hitung bahwa dari sisi ekonomi pun kita akan mengalami kerugian kerugian sebesar 2,3% artinya dari GDP dan kita sudah menghitung sebenarnya kalau kita investasi dengan baik di stunting maka keuntungan Indonesia itu menampat 48 kali ini khusus untuk Indonesia jadi berapa besar masalahnya tetap punya potensi kalau kita bisa melalui masalah itu saya kira ini lanjutan tadi bahwa ke depan usia struktur penduduk didominasi oleh usia produktif tapi ini tentu rentan ada satu hal yang penting di sini kalau kita melihat produktivitas tapi demografi dilihat dari produktivitas produktivitas itu tidak hanya dilihat dari kematian sering kita hanya melihat kematian tapi sebenarnya adalah disabilitas ketidakmampuan dia untuk beraktivitas karena masalah-masalah penyakit dan tentu ini implikasinya juga kepada produktivitas kenapa ini penting karena tadi 2,207% penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif 15 sampai disini ngitungnya sampai 59 tahun sebelum pensiun itulah usia-usia emas sebenarnya dari ekonomi tapi apabila itu tidak diisi dengan tadi bekal yang baik tentu ini bisa menjadi satu pemasalahan tentu masalahnya adalah mengenai peningkatan usia lansia yang peningkatan jumlah penduduk lansia yang juga semakin tinggi yang ke depan sementara untuk usia-usia anak-anak 18 tahun relatif tidak berubah setiap tahun kenapa ini penting karena tadi pada usia produktif itu sebagian besar penyebab penyakitnya dan penyakit disabilitinya adalah penyakit tidak penular penyakit tidak penular itu karena faktor risiko jadi kalau dilihat dari sini faktor risiko perilaku ke depan ini sangat penting sangat penting sehingga kalau kita ingin meningkatkan produktivitas maka stunting harus menjadi bagian produktivitas kemudian faktor risiko perilaku ini harus menjadi produktivitas karena kedua-duanya akan meningkatkan produktivitas atau sebaliknya kalau tidak dilakukan maka dia akan menyebabkan produktivitas yang menurun ini bisa dilihat dari slide ini adalah penyebab utama kematian kalau dilihat dari penyebab utama kematian tentu stroke islamic heart disease diabetes TB cirrhosis ini menjadi penyebab utama kematian di tahun 2017 nah ini yang meningkat luar biasa adalah Alzheimer kemudian lung cancer itu juga meningkat cukup tajam serta diabetes yang paling besar saya kira peningkatannya adalah diabetes sampai 15% meningkat dalam waktu berapa 5 tahun 5 tahun nah ini menunjukkan bahwa penyakit-penyakit ke depan akan banyak disebabkan oleh penyakit tidak ini penyebab kematian tapi sekarang kalau kita lihat disabilitas karena orang tidak produktiv itu dalam teori itu tidak bukan hanya karena meninggal tapi karena dia hidup tetapi tidak produktif disini disebut dengan disabilitas nah kita lihat disini disabilitas ternyata yang paling disabilitas adalah kita juga baru surpas low back pain headache diabetes kemudian penyakit-penyakit yang lainnya nah jadi penyakit-penyakit kelanggaan yang kayak hidup selama ini kalau kita melihat sering hanya melihat kematian padahal kalau kita melihat produktivitas dari ketidak kemampuan mereka untuk beraktivitas maka ada faktor-faktor lain yang harus menjadi penyebab dan ini sangat penting kalau kita lihat terutama pada remaja cuman saya tidak punya disini karena di remaja itulah mental menjadi penyebab disabilitas nah bagaimana kalau itu dikabung proyeksi antar disabilitas dan kematian maka pada tahun 2020-2024 ini proyeksinya masih sangat tinggi kondisi ini akan terus berlangsung maka 75% NCD itu adalah disebabkan karena DALI atau beban penyakit disebabkan karena non-communicable diseases terutama PTM jantung dan diabetes yang akan terus meningkat dan tentu ini biaya yang cukup tinggi karena kita tahu penyakit-penyakit ini biaya yang cukup tinggi dibanding penyakit-penyakit menular yang tradisional dulu seperti cholera dysentery yang zaman-zaman dulu itu sekarang sudah saya kira akan lewatkan sini aging ini juga menjadi bagian penting karena akan kita sebenarnya saat ini sudah memasuki populasi aging kalau tersebut 10% kita sudah masuk ke sana dan itu akan semakin besar artinya dalam hal ini adalah kesehatan lantia ini juga menjadi penting nah ini sebenarnya penting di negara-negara maju negara-negara maju sekarang produktif lansia itu menjadi salah satu source baru untuk pertumbuhan kenapa? karena sekarang kalau dulu 60 tahun itu orang sudah sakit-sakitan tidak bekerja kalau dia sehat dia bisa hidup sampai 70-80 tahun maka ada 20 tahun waktu yang bisa digunakan secara produktif itu yang ke depan kita juga harus siap membentuk manusia yang sehat artinya dampaknya tidak ada usia produktif tapi pada saat lansia juga dia harus produktif nah ini syarat-syaratnya tentu ya tidak mudah kita harus menyiapkan dari sisi kesehatan tentu di lain itu juga selain kesehatan ada faktor lain yaitu sisi tenaga kerja agar dia lebih produktif dan ada kesempatan kerja ini menjadi salah satu arah usia adalah salah satu arah kita untuk menjamin tadi menjamin orang produktif adalah dengan usia untuk memiliki seluruh akses terhadap kesehatan saya akan lewatkan saja itu nah bagaimana arahan presiden kita dalam RPGM terutas pertama adalah memang pembangunan SDM jadi SDM pekerja keras dinamis produktif terampil menguasai e-tech didukung dengan industri dan talenta global jadi dalam Indonesia emas maupun RPGM memang SDM adalah menjadi modal utama dan saya kira ini sudah kita ketahui ketika Asia Dragon di Asia Timur yaitu seperti Korea kemudian Jepang Taiwan itu mereka maju karena memang mengutamakan pada SDM membangun fondasi di SDM nah tentu ini harus menjadi perhatian kita modal dasar pembangunan dan visi misi ini terjemahkan dalam visi misi kalau di kesehatan tentu sudah jelas tentu jaminan tumbuh kembang anak seribu hari pertama kehidupan adalah menjadi bagian penting dari proses tadi di RPGM itu kita mempunyai tujuh prioritas yang pertama adalah meningkatkan SDM itu yang nomor tiga meningkatkan SDM dan kualitas dan berdaya saing jadi tujuh itu itu nomor tiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing sebenarnya ini tidak bisa berdiri sendiri karena tentu seperti tadi kalau SDM bagus tidak ada lapangan kerja tentu tidak bisa maksimal kemudian SDM ada tetapi yang nomor empat ini ya revolusi mental kalau misalnya karakternya tidak kuat itu tidak juga bisa menjadi daya saing jadi ini saling keterkaitan diantara kesemuanya dan itu juga menjadi salah satu di pengaruh utamaan produktivitas itu didukung oleh kesetaraan gender kenapa? karena tadi kalau kita sudah membentuk manusia yang unggul balita yang bebas dan itu kan kita tahu bahwa sekarang rasio laki-laki dan perempuan sebenarnya itu ketika lahir memang banyak laki-laki tetapi kemudian secara umum seimbang sampai usia dewasa sekitar lebih banyak perempuan tapi kalau kita lihat penyerapan lapangan kerja 50% wanita hampir itu tidak masuk lapangan kerja nah tentu ini juga mendaya bagian kalau kita ingin meningkatkan produktivitas dilihat dari produktivitas ekonomi maka kesetaraan gender yaitu bagaimana wanita memperoleh akses kepada pekerjaan yang layak ini juga jadi penting dan ini saling terkait tidak hanya kita bicara SDM saja tapi kondisi lingkungannya harus mendukung SDM-nya bagus stunting-nya bagus sehat kemudian memungkinkan tadi kondisi kerja seperti Ibu disampaikan tadi pada kerja ternyata tidak ada tempat pengasuhan anak misalnya tentu ini akan menjadi salah satu halangan untuk dapat bekerja ataupun berkonsentrasi dalam bekerja produktivitas jadi saling saling mendukung kemudian modal sosial budaya tadi yang saya kaitkan oleh Pak Hindarman tadi adalah karakter jadi karakter orang SDM yang berkualitas seperti apa ini juga jadi bagian penting sehingga memang diantara diantara berkualitas RBGM ini tidak bisa berkualitas sendiri nah khusus untuk SDM SDM di dalam RBGM ini sebenarnya ada perpaduan perpaduan antara layanan dasar bagaimana cara membentuk SDM yang berdaya saing adalah satu dengan memenuhi kebutuhan dasar dia dan kalau tidak terpenuhi maka kita lindungi dengan perlindungan sosial yang muncul pertama adalah layanan dasar dan perlindungan sosial perlindungan kesehatan itu dianggap sebagai layanan dasar kemudian kita lindungi dia kalau mereka rentan terhadap jatuh kepada masalah kemiskinan misalnya maka muncul program-program tadi BKH BPNT kemudian BPI itu untuk menjamin orang supaya hidup produktif dan itu sesuai dengan konsep IPM yang dikembangkan oleh Amartasien itu menjadi dasar-dasar sebenarnya ketika IPM dibentuk bahwa kita harus menyediakan kesempatan yang sama untuk seluruh penduduk untuk produktif kesempatan yang sama itu dengan memberikan layanan dasar memberikan kemampuan dasar pendidikan kesehatan sehingga dia mampu bersaing kemudian dilindungi supaya tidak jatuh dan tetap bisa bersaing dengan perlindungan sosial kemudian yang kedua dari sisi produktivitas ketika sudah terpenuhi maka kita tingkatkan produktivitasnya melalui apa pendidikan pelatihan vokasi pendidikan tinggi e-tech inovasi prestasi keluarga jadi kalau di sini dalam konteks ini pendidikan sampai SMA wajar 12 tahun itu dianggap sebagai layanan dasar setelah itu adalah untuk meningkatkan produktivitas termasuk olahraga sekarang menjadi bagian produktivitas kenapa? karena ada dua hal olahraga sendiri merupakan bagian dari industri yang kedua olahraga itu menunjukkan kemampuan dan secara fisik kesehatan secara fisik dan ini sehingga menjadi ciri di mana-mana penduduk yang sehat itu adalah menjadi modal dasar untuk menjadi produktivitas seperti tadi kemudian dilengkapi dengan karakter tadi karakternya karakternya apa yang dilakukan di dalam RPGM mengenai revolusi mental ideologi Pancasila kelestarian kebudayaan masalah agama terasi dan lain sebagainya dan dengan demikian diharapkan ke depan ini maka kerangka pembangunan manusia menjadi lengkap tentu dari sisi kebijakan juga diikuti dengan pertumbuhan penduduk seimbang dari sisi keperdudukan ini adalah konsep dalam RPGM bagaimana meningkatkan superdaya manusia ke depan menuju Indonesia emas dan saya kira kalau ini kita bisa lakukan melalui tiga pilar layangan dasar dan penduduk sosial produktivitas dan karakter saya kira ini menjadi sangat-sangat ideal sekali nah sederhana kebijakannya sendiri ini diterjemahkan ke masing-masing sektor salah satunya adalah yang nomor tiga meningkatkan akses dan mutu pelayanan cakupan kesehatan semesta UHC menjadi salah satu kunci di sana dan ini yang lainnya adalah seperti kemiskinan tadi dalam konteks tiga pilar tadi dikembangkan dalam kebijakan seperti ini dengan dalam pertumbuhan penduduk pendudukan sosial akses pendidikan akses kesehatan kemudian kualitas anak muda remaja kemudian pendudukan sosial untuk mengatakan kemiskinan dan daya saing sehingga ini diterjemahkan ke dalam arah-arah kebijakan ini isinya sama sebenarnya dengan di atas yaitu dibagi menjadi jaminan sosial kemudian penguatan kebaruan sosial kesehatan sosial dan penampingan ini yang bagian sosial nah kalau di kesehatan saya kira kita sudah tahu semua ini arah kebijakannya adalah UHC tentu dengan pengutamaan pelayanan kesehatan dasar primary health care dan upaya promotif preventif dengan inovasi dan teknologi saya kira yang baru disini adalah inovasi dan teknologi bagaimana ke depan kita bisa memanfaatkan teknologi dan dijukung oleh inovasi sesuatu yang kita punya adalah abad inovasi dan teknologi kita harus memanfaatkan kalau tidak kita akan bertertinggal dan tidak mampu berdaya saing termasuk di dalam sektor kesehatan sendiri bagaimana mainstreamkan inovasi dan teknologi ke seluruh sistem tadi baik dari pelayanan promotif preventif maupun penguatan sistemnya ini adalah satu bagian mainstream dan sekarang sudah sebagian kita masukkan ke dalam SKN nah ini sasaran pokoknya saya kira tidak akan disini tidak akan terlalu banyak karena sebagian dari kita sudah tahu disini intinya adalah kesehatan ibu dan anak kesehatan reproduksi kemudian kisi sistem kesehatan pengendalian penyakit dan perlindungan sosial itulah sasaran-sasaran pokok di bidang kesehatan nah sebenarnya kalau bapak ibu lihat RPGM jangan keliru kalau jawanya jangan keseliru hanya melihat di bab situ karena RPGM itu adalah money follow program programnya itu bisa di mana saja dan kalau kita lihat di RPGM itu ada di beberapa bidang contohnya di membangun lingkungan hidup itu ada juga prokong-kesehatan di pol hukam juga ada terkait dengan nafsa misalnya dan emergensi kemudian daya saing juga ada karena disitu ada pelatihan-pelatihan di rovosi mental juga ada karena haji masuk disana gitu ya tapi ini agak sedikit di luar SDM berarti kesehatan itu karena kita diminta dari perspektif kesehatan itu tidak hanya berkontribusi ke bidang lain sama dengan kesehatan itu tidak hanya dilakukan di sektor SDM tapi juga dilakukan di sektor-sektor lain seperti industri sebagai contoh farmasi dan dalam produksi farmasi dan artisar dalam negeri tidak mungkin dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan sendiri pasti lebih banyak faktor-faktor di luar seperti industri kimia misalnya itu sangat berpengaruh sehingga ini saling terkait itulah sebenarnya konsep dalam RPGM dan untuk mendukung itu untuk mendukung sumber daya manusia yang kita jadikan major project adalah angka kematian ibu dan stunting ini detailnya kemudian reformasi sistem kesehatan karena COVID dan disitu juga banyak kita masukkan unsur-unsur mengenai penguatan sumber daya manusia dan terakhir saya kira selain RPGM kita bisa melihat delapan area reformasi sistem kesehatan nasional yang pada intinya adalah ini untuk meningkatkan di arah kebijakan yaitu meningkatkan UHC universal health coverage dengan penglihatan promotif preventif fokus kepada primary health care dan manfaatan inovasi dan teknologi unsur ini kita masukkan dalam area reformasi kesehatan dan tentu penekannya berbeda setiap tahun dan ini sudah kita diskusikan secara detail dengan terutama Kementerian Kesehatan apa yang dilakukan dan Bapak-Ibu disini beberapa strategi kunci di reformasi sistem kesehatan yang kalau kita tarik sebenarnya itulah mendukung tadi arah kebijakan yang pada ujungnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia saya kira itu Bu Bu Preti yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada kita bagaimana kontribusi kesehatan kepada sumber daya manusia menurut saya itu sangat penting karena sebagai selain bagian dari pelayan dasar dia adalah menentukan produktivitas ekonomi seseorang bahkan di dalam hal ekonomis kan ada juga ilmu sendiri ya mengenai bagaimana menilai kesehatan itu dari sisi ekonomi dan kita tahu juga produktivitas dan daya sain itu tidak hanya dari ekonomi tapi juga secara intrinsik orang tidak produktif pun harus sehat jadi saya kira itu terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Pungkas saya rasa sangat pencerahannya sangat utuh komprehensif sebetulnya sayang Pak Hederman sudah tidak ada di ruang Zoom tapi nanti izin kami share bahan Bapak sebetulnya niat kami saya terutama yang paling cerewet Pak mohon maaf Pak karena memang harus sinergi Pak nah sementara sudah ada desainnya yang disusun oleh Bapak Penas mungkin harus sering kita sosialisasikan Pak untuk masing-masing peran selain yang ada di Kementerian Kesehatan sendiri untuk bidang kesehatan jadi sekarang masa yang baik karena kita bisa daring Pak ini sudah menjadi suatu keharusan kalau bisa hadir akan lebih banyak hal yang bisa kita buat bersama mungkin saya buka kesempatan dulu karena saya yakin Bapak juga punya apa namanya kegiatan yang lain ini sedang dua atau tiga Pak daringnya Pak untung apa sudah hadir belum ya Pak Harmen silakan baik terima kasih Ibu sangat menarik papanan Pak Pungkas sangat komprehensif saya mencoba melihat ada dua aspek penting yang disampaikan Pak Pungkas yang pertama adalah peluang yang harus kita manfaatkan secara optimal lalu yang kedua Pak Pungkas juga secara cukup detail menjelaskan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam pembangunan sumber daya manusia ini sehingga kalau kita bisa mengidentifikasi lebih detail peluang dan tantangan lalu teman-teman di PADK bisa melihat melalui force field analysis sehingga kita tahu mana yang perlu diperkuat segera dan mana yang tantangan yang diperkecil itu satu lalu yang kedua dari tiga pilar yang dipaparkan Pak Pungkas pelayanan dasar peningkatan produktivitas dan pembentukan karakter nah pelayanan dasar disini harus bisa menghasilkan bahan baku manusia yang paling yang berada dalam kondisi yang paling optimal sehingga pada waktu masuk ke fase peningkatan produktivitas sumber daya manusianya sudah baik nah tantangan dan peluang tadi itu kita manfaatkan pada pilar yang pertama ini dari sisi kesehatan sehingga pada waktu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia kita sudah menggunakan bahan baku yang paling baik yang ada di negara ini sehingga effortnya menjadi akan sangat efektif bahkan mungkin akan sangat kos efektif karena dampak-dampak negatif dari ekonomi terkait dengan kesehatan sebenarnya manusia sudah kita minimalisir pada fase pertama jadi mungkin fokus kajian awal ini adalah disini mengidentifikasi itu semua sehingga akan mudah berintegrasi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya terima kasih Baik terima kasih Pak Harmen Pak Yuda ada yang ingin di terima kasih Bu Presiden menarik tadi saya menikmati presentasinya jadi saya pikir memang Mbak Penas ini sebagai payung karena sebagai panduan payung besar itu untuk setiap program bukan hanya untuk yang di ruangan siang hari ini saya rasa saya rasa di sektor saya sedihkan di fakultas kedokteran arah-arah pendidikan arah pengembangan SDM yang ada sampai tingkat keguruan tinggi juga harusnya inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Penas dalam konteks yang untuk hari ini peningkatan SDM tadi saya juga setuju dengan Pak Armen jadi memang tadi saya mencatat beberapa artinya cukup menarik melihat peluang-peluang dan tantangan yang ada tentu peluang ini harus dikuatkan tantangan ini mungkin kerjasama rintas sektornya mungkin harus diperkuat itu saja mungkin komentarnya terima kasih Bu Preti dan Pak Pungkas terima kasih terima kasih ada kawan-kawan lain yang ingin menyampaikan belum ada mungkin saya Pak Pungkas pertama seperti biasa apa namanya saya selalu mencoba untuk memang yang dibuat Pak Penas itu adalah acuan rujukan Pak Yuda menurut saya karena itu dibuatnya juga sudah bersama dengan teman-teman pelaku di kementerian yang kedua hanya memang saya mencoba melihat Pak Penas sudah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan Pak hanya kita belum duduk bareng untuk menjahit itu yang saya lihat Pak justru itu BADK mencoba untuk kita membuat semacam rundown rencana aksi jadi Pak Pungkas sudah bikin apa Pak ondol-ondol ya Pak ada satu tembakan di tengah misalnya atas payanan lalu dilihat dari berbagai sisi termasuk tadi yang disampaikan Pak Pungkas terkait dengan disebutnya reform ya Pak reformasi sistem kesehatan yang menambahkan satu item ketahanan kesehatan dan Pak Pungkas juga dengan kawan-kawan di Bapenas sudah mencoba untuk mengidentifikasi kementerian mana yang mempunyai tusi untuk bisa apa namanya memenuhi goal atau mencapai goalnya karena bagaimanapun juga semua sekarang sudah menjadi tidak bisa kesehatan itu berdiri sendiri itu menjadi menarik Pak kalau kita nanti bisa output ataupun outcome kebijakan yang kita bisa sampaikan itu apa ya down to earth kalau Pak Pak Presiden menyampaikan deliverable sudah bisa sampai bisa teman-teman di lapangan paham apa yang dikerjakan itu mungkin akan juga lebih baik termasuk kita nanti di PADK juga sedang dalam tahap mensinkrunkan terkait dengan SPM yang memang sudah wajib hukumnya dilakukan oleh teman-teman di daerah dengan program-program kesehatan apa yang inline untuk mengisi itu terkait dengan tadi disampaikan Bapak Penas untuk menurunkan AKI AKB untuk menurunkan angka stunting menurunkan penyakit-penyakit tadi pengelolaan penyakit baik menular maupun tidak menular yang kita sebenarnya sudah tahu dan kita juga sebetulnya sudah ada data terkait dengan apa yang menyebabkan atau faktor risiko misalnya di diabetes terus penyakit-penyakit lainnya sudah ada juga apa namanya knowledge bersama teman-teman akademisi tentunya kita membuat beberapa kajian bahwa olahraga itu ternyata sangat penting kita sudah tahu penting tapi sekarang pakai ternyata karena kita lupakan makan buah dan sayur tadi data dari Pak Ungkas yang diambil dari risiko sedias pun membuktikan bayangkan 95% anak kita itu tidak makan buah dan sayur 95% berarti hanya berapa pada dulu waktu kita kecil kalau baru pengelolaan makan itu pisang di sendok tidak instan tidak buru instan tidak apapun instan itu buah yang dimasukkan sekarang data menunjukkan 95% diabetes berarti ada yang salah makan terlalu banyak makan kadar yang mempunyai kadar gula kita sudah punya juga kebijakan soal GGL kurangi garam gula lemak tapi tidak down to earth tidak deliverable PADK juga sudah menggandeng para penyedia jasa makanan Pak Bungkas dan Bapak Ibu kita sudah duduk bareng untuk merangsang mereka bolehlah kalau ayam suharti itu ayamnya besar tapi tetap porsinya itu adalah makanan yang gisi seimbang sayur buahnya juga harus banyak begitu nah terlepas nanti ada konversi kepada harga tapi itu kalau memang kita semua sepakat untuk bisa sehat harus begitu ya harus jadi tidak ada lagi kata tidak nah ini yang masalahnya kembali lagi perilaku melubah perilaku jadi kita nanti coba lihat lagi usulan kita terkait dengan menitipkan ataupun apapun kepada UKS untuk anak-anak usia sekolah nah sementara untuk anak-anak yang di bawah kita bisa lewat posyandu terkait dengan ada maut dan sebagainya kalau dicatat nanti kita berikan apa ya sketsanya semua masuk masukkan ini sehingga nanti kita mencoba meng-classering tinggal apa saja kalau sudah saya pikir kita akan menurut NSPK-nya bareng di sisi yang harus dikembangkan di dalam potretnya Pak Bungkas ada kementerian apa saja yang kita sudah identifikasikan stunting ya Pak Bungkas dengan intervensi spesifik ada sensitif nah yang sensitifnya siapa yang spesifiknya siapa yang diintes kontrian itu pun artinya sudah punya masing-masing tugasnya dan masing-masing bisa nanti harus duduk bareng lagi untuk dijahit lagi bersama dermas juga sekarang kita sedang susun Pak Bungkas eksternal dan internal kangen kes artinya di dalam apa namanya konsep besarnya walaupun sudah ada yang lima hal itu tapi belum didetailkan sekali kira-kira ada apa saja yang harus dilakukan oleh beberapa kementerian untuk bisa mendeliver health in all policies karena sudah beberapa kali disampaikan Pak Presiden kesehatan adalah yang utama kesehatan adalah yang utama dan kesehatan itu bukan miliknya kementerian kesehatan jadi artinya milik bersama semua kementerian untuk bisa sehat ada yang ingin me klarifikasi pada Pak Bungkas atau memberikan lagi input bila tidak Pak Bungkas izin bila sedang tidak tanya jawab di ruang zoom sebelah untuk dapat memberikan tanggapannya dan saya persilahkan untuk bisa meninggalkan ruang zoom apabila memang sedang ada kegiatan lain izin Bapak silahkan Pak baik terima kasih Bu saya sebagian besar ini masukkan dari tanggapan Pak Harmen tadi menyebutkan ini istilah baru yang saya kira masuk masuk akal bahan baku bahan bakunya harus betul jadi betul sekali kalau misalnya bahan bakunya enggak bagus diolah seperti apapun ya mungkin kurang bagus yaitu konsep di seribu HPK yang memang model sumbernya manusia makanya disebut dengan seribu hari pertama kehidupan itu sebagai windows opportunity karena disitulah sebenarnya awal muasal hidup manusia bibitnya bagus insya Allah kesana bagus tinggal pupuknya bagus atau tidak perawatannya tapi kalau dari awal bibitnya katakanlah terong bulat ya ketika besar enggak akan terong panjang karena akan jadi terus darong bulat istilah gitu kan modal itu bahasa kita sehari-hari saya kira itu memang prinsip dari kehidupan hari pertama kehidupan kemudian yang masukkan yang lain tadi dari Bu Bereti mengenai konsep tadi apakah sudah diterjemahkan oleh KLIN sebenarnya di dalam RBGM itu memang menerjemahkan konsep tadi jadi kalau kita bisa lihat RBGM sebenarnya sekarang walaupun saya juga harus katakan mungkin tidak full tidak semua terpetakan dengan KLIN tapi sudah kelihatan bahwa antara satu bidang dengan bidang lain jadi kita kesehatan tidak hanya melihat bab semburan manusia tapi harus melihat bab-bab yang lain demikian juga yang lain melihat di sumber daya manusia jadi itu konsep program manipulu program yang sebenarnya sudah boleh didekati dengan tadi dengan sistem pendanaan kita akan mencoba itu contohnya yang jelas adalah stunting ada di agar tematik stunting jadi di agarnya tidak bersen KL walaupun nanti tetap administrasinya bersen KL tapi penyusunan teori of change-nya itu kita tidak melihat KL sama di kembangan kesehatan sendiri kalau kita meneliti dulu tidak melihat sunit dirjen tapi melihat outputnya outcome-nya apa baru dipetakan nah disitu kita petakan ini masuk mana mungkin ada beberapa yang tidak masuk harusnya itu yang ada diikuti dengan struktur supaya supaya itu bisa dilakukan jadi itu yang sudah dilakukan kita tidak mendetailkan tetapi setiap KL harus melihat itu saya kira ini sudah diadopsi di GEMCAS melihat bisa TTC stunting dan kermas ini sudah akan dicoba untuk lintas KL sudah kelihatan sekali adalah stunting dan kermas ke depan mungkin UKS itu juga sangat penting UKS posyandu itu banyak sekali yang sebenarnya mau gak mau dengan determinannya itu banyak sekali bisa KEMCAS yang menyumbang atau memang di kesehatan itulah yang yang disumbang oleh yang lain di stunting saja kita lihat dalam satu unit saja seperti UKS kemudian kuliah calon pengantin itu juga banyak sekali dan ini kompleks masalahnya kita memang birokrasi kadang-kadang dipatasi oleh penganggaran dan itu yang kompromi terjadi di situ memang harus pintar-pintarnya kita melakukan satu pemulaman yang baik kemudian yang lain untuk SPM kalau di kesehatan saya kira sangat in line hampir semua SPM ada beberapa hal yang tidak cocok artinya seperti yang UDKG bagian yang di 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 yang tidak fokusnya pada SD ODIKG kemudian kita lihat di SPM itu tidak ada KB secara kecil walaupun di dalam RPGM itu ada KB tapi yang lainnya kita sudah membahas juga dengan kemedagri itu sebenarnya sangat in line kalau kita bisa melakukan RPGM memang SPM seharusnya bisa dicapai masalahnya SPM itu tugas daerah pada pelaksananya daerah masih mengandalkan anggaran pusat walaupun harusnya anggaran dari daerah itu saya kira PR besar bahwa pendelegasi yang memenang itu juga harus diikuti dengan finansial kalau tidak sebenarnya daerah kerepotan sendiri karena mereka di tugas ini pembiayaan oleh pusat untuk itu karena pusat kan beda lagi pendekatannya melalui perhormitas walaupun untungnya dikesehatan saya kira 80% saya kira hampir sama antara SPM dengan perhormitas nasional saya kira itu terima kasih atas masukannya terima kasih Pak Pak Pungkas atas waktunya saya tidak apabila tetap masih ingin di ruang Zoom ini untuk mendengarkan dua narasumber lain mohon Bapak sekali lagi terima kasih atas waktu dan paparannya nanti kita akan ada pertemuan lagi Pak untuk bisa melihat rangkaian besar yang tadi sudah disampaikan beberapa narasumber untuk nanti mohon arahan dari Bapak Nas juga pada saat kita bisa mengusung usulan NSPK apa yang bisa kita siapkan untuk kurun waktu paling tidak sampai 2024 untuk terkait dengan pengusaha SDM unggul ini terima kasih Pak Pungkas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk terima kasih untuk selanjutnya kami mohon perkenan saya tadi lihat sudah ada Bu Hanum sesuai dengan agenda Bu Hanum saya persilahkan waktunya untuk bisa share informasi terkait dengan penyiapan SDM unggul silakan Bu Hanum ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang semuanya yang hormat Bu Pereti Pak Harmin Pak siapa lagi ini banyak senior-senior juga yang hadir Pak Mas selamat izin mereka tadi dengan apa yang diminta oleh PADK untuk menyampaikan semua transformasi kualitas untuk mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia emas tahun 2045 izin share ya Bu kemudian apa yang akan disampaikan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua sekaligus juga kami nanti mohon masukan-masukan untuk memperkuat apa yang menghadapan besar dengan ulayan sehatan izin Bu Hanum suaranya hilang tim aduh jaring Assalamualaikum sudah bagus jelas jelas kadang-kadang ada hilangnya di kantor di kantor memang seperti ini ya harus pakai ini sendiri ibu pakai tether iya pakai tethering atau pakai modem yang lain oke mudah-mudahan berikutnya tidak terpotong-potong ini ya ijin jadi seperti yang disampaikan bahwa materi yang perlu kami sampaikan bagaimana akan transformasi pelayanan kesehatan yang berkualitas yang bermutu dalam rangka untuk memujukkan SDM kumpul menuju Indonesia mas 2045 jadi ini kita bersama satu tahun setelah kita merdeka setelah saya menurut apa yang ada di dalam RPMN memang nanti tahun 2045 ini kita semua perlu melakukan berkirimatan transformasi yang didukung melalui jirisasi Indonesia dengan sumber daya manusia sumber daya manusia ini nanti yang di kan di konvisi ini kita semua akan mempunyai sumber daya manusia yang bekerja keras dimana produktif rafil menguasai ilmu kontoan teknologi dan diriung kerjasama industri dan talenta global ini yang saya tumpuk di dalam RGMN yang sudah ada tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Kumpas salah satu pilar yang sangat penting untuk membentuk manusia yang berkualitas dan yang cukup tinggi ini kita perlu memenuhi beberapa layanan dasar memenuhi layanan dasar dan kemudian kita harus bisa mengaksipasi bagi pengenuhan sosial dan salah satunya adalah pelayanan kesehatan Bapak-bapak dan Ibu sekalian ini sekalian saja saja tadi sudah disampaikan Bapak-bapak bahwa tidak memarah bisnis dari 2024 terkenal universal hak-kis terutama pelayanan kesehatan dasar kemudian juga upaya-upaya preventif yang dilorong tanpa mendapatkan upaya operatif dan rehabilitatif dan strategi yang sudah tetap dan mas strategi dan yang kalau ini dikaitkan dengan pelayanan yang bermutu ini dikaitkan dengan strategi yang lima yaitu kekuatan sistem persihanan Bapak-bapak dan Ibu sekalian sedikit kesempatan juga sesuai dengan arah kebijakan RPTMN strategi dan sasaran dikaitkan dengan kebijakan persihanan ada dua indikator yang sudah ditetapkan dalam RPTMN yaitu peserta FKTP terargetasi persen status di tahun 2024 dan persentase rumah terargetasi sebesar 100% di tahun 2024 jadi targetan memang di tahun 2024 untuk KTP dan rumah sakit 100% segi jamanan kepada kita semua bisa memberikan pelayan kesehatan yang bermutu untuk seluruh masyarakat Indonesia di Indonesia sumber dari manusia kita menjadi sumber dari manusia yang berwarna dan mempunyai daya staying yang cukup tinggi untuk dua indikator ini dalam RPTMN sudah diamanakan untuk melakukan penyempurnaan sistem aktivitasi pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan yang pemerintah dan swasta sedikit juga akan disampaikan dalam Rensra di IANGERS sudah ditetapkan beberapa sasaran kemudian juga indikator sampai sasaran sampai beberapa kegiatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang kualitas di peserta tersebut berapa indikator yang perlu kami fokuskan agar dapat dicapai pada Rensra 2020 sampai 2024 ini Bapak-Bapak dan Ibu Kalian terkait dengan mutu pelayanan kesehatan saya ingin menitir apa yang menjadi penelitian dari Lancet ini dipublis di tahun 2018 akhir saya kira masku perlukan penelitian ini melibatkan jadi muli center melibatkan bagai negara di 137 negara dan penelitian yang saya kira menarik disini bahwa kontribusi dari upayaan kesehatan ini ternyata mempunyai impak yang besar terhadap kematian mempunyai impak yang lebih besar dibandingkan dengan buruknya masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan sehatan dilihat dari angka disini bahwa buruknya untuk penelitian kesehatan ini berkompilusi terhadap juta kematian dari penelitian di 179 tapi terkait dengan akses berkontribusi buruknya akses pelayanan kesehatan berkompilusi terhadap 3,6 juta kematian jadi dari penelitian ini bisa menggambarkan kepada kita semua bagi sebetulnya mutu pelayanan kesehatan ini sangat-sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas sumber manusia walaupun di dalam konteks pelayanan ini dikaitkan dengan angka kematian ini statement disampaikan oleh Ibu Margaret Chen ini salah satu seksian WHO sebelum seksian WHO yang sekarang Ibu menyampaikan bahwa ini ini memang statement dikaitkan dengan pelayanan-pelayanan di sekitar tarik lebih besar lagi beli menyampaikan kita memberikan perawatan yang gratis asuk ini gratis tetapi kemudian juga mencapai angka yang tinggi salian karena dikaitkan dengan angka-angka marmal tetap penguruh pelayanan di bawah standar jadi walaupun pembiayanya itu gratis kemudian capukan 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 kalau untuk pelayanan ini terabrikkan semuanya ini hanya dilip service jadi bagaimana kita bisa menjinerkan ini dan ini kalau kita bicara tentang universal capukan bisa bersatu lah jadi bagaimana kita harus memikirkan tentang pembiayaan bagaimana kita harus memikirkan capukan bagaimana kita juga harus memikirkan tentang pembiayaan kesehatan dimensi-dimensi yang terjadi satu-satu agar apapun yang kita harapkan ini bisa tersesuai dengan hata semua Bapak-Bapak dan Nibiru sekalian terkait dengan pembiayaan kesehatan sebetulnya perjalanan sudah cukup pandang milestone-nya itu sudah cukup pandang setelah tahun 88 berbeda upaya peningkatan itu sebenarnya sudah kita lakukan bersama yang sekali lagi upaya-upaya yang dilakukan ini mempunyai kejutan sasanya untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing cukup tinggi salah satu milestone yang didapatkan kita dapatkan di tahun 2016 sebetulnya pembentukan direkat bentuk kapalitasi sebetulnya juga salah satu loncatan dalam memastikan pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan yang begitu kemudian regulasi-regulasi sekat untuk pelayanan kesehatan sudah cukup banyak walaupun memang tidak saya ke depan yang saya sampaikan beberapa bahas itu ini masih belum ada satu regulasi secara utuh yang mengenai tentang murkul layanan kesehatan yang regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan contohnya tentang remenkes tahun 2020 tentang klasifikasi dan berikutnya rumah sakit kemudian remenkes tahun 2020 tentang klasifikasi rumah sakit ini beberapa regulasi terkait dan mutu pelayanan sehatan kemudian di negara kita Bapak dan Ibu ingin sedih kami sampaikan bahwa mekanisme yang menemukan yang sudah dikembangkan ini sebenarnya sudah cukup dari proses-proses registrasi untuk memastikan bahwa pasien kita fasilitas pelayanan kita memenuhi standar yang diperlukan kemudian proses-proses sertifikasi sampai dengan proses aktivitas untuk memenuhi standar-standar yang optimal jadi ini sebuah rangkaian yang sedih bangka negara kita segi jaminan lupa pelayanan kesehatan ini memenuhi standar-standar yang ditetapkan sedikit saja kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dengan pelayanan kesehatan jadi kalau terdiri ini sih memang dengan pelayanan kesehatan ini kita memastikan apa yang akan ditahatkan tingkat pelayanan kesehatan baik itu terhadap individu dan populasi tidak hanya perorangan tetapi juga populasi yang dapat meningkatkan kesehatan yang optimal jadi tingkat layanan pada individu dan populasi yang akan menghasilkan yang optimal dan ini perlu diberikan sesuai dengan layanan yang ada sesuai dengan rumah terkini dan tentu saya mempunyai hak dan bagaimana proses-proses engagement pasien masyarakat ini perlu kita perlu kita berdayakan agar kita bisa memperoleh tingkat layanan yang sesuai dengan outcome yang diharapkan juga sedikit kami sampaikan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian pada kita tentang layanan kesehatan sebetulnya ada tujuh dimensi yang ini harus bisa menjadi kesatuan utuh jadi kita mengarahkan mutu layanan kesehatan ini adalah mutu pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan yang mutu yang pertama ini harus aman first setelah pelayanan kesehatan ini harus aman tidak boleh mencederai pasien kemudian yang kedua harus efisien artinya apa yang kita miliki harus kita otomalkan untuk bisa menghasilkan outcome yang kita berhasilkan untuk efisien mungkin efektif artinya pelayanan kesehatan yang kita berikan harus berhasil ada efisien tidak bisa pelayanan kesehatan ini hanya berdasarkan pesmoni kemudian harus adil kita tidak boleh memberikan pelayanan kesehatan ini hanya mendasarkan pada kepentingan kepentingan tertentu tetapi ini semua hal seram itu boleh memberikan pelayanan kesehatan membedakan dari sisi seks suku etnis status ekonomi dan lain sebagainya harus harus sesuai sesuai dengan waktu yang diterapkan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan 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 terhadap pelayanan darurat dan lain sebagainya ini adalah kemenangan dari terpatan waku atau family kemudian harus berorientasi pada pasien seluruh perangkir pelayanan kesehatan kita harus menjawab apa sebetulnya kebutuhan pasien preferensi pasien pada saat datang memerlukan pelayanan pada kita dan akhir salah satu dimensi ini semua alur pelayanan ini harus terintegrasi dari pasien datang sampai pasien pulang dari pasien datang di rumah sakit sampai nanti pasien membeli ke komunitasnya karena pasien sudah itu harus terintegrasi jadi ini adalah tujuh dimensi yang harus kita bangun bersama pada saat kita harus menempatkan kita perlu melakukan transformasi pelayanan kesehatan yang bermutu jadi tujuh dimensi ini sangat-sangat penting Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sedikit mengikir juga bahwa ada satu ada sepuluh fakta ya dengan mutu pelayanan kesehatan ini publikasi dari WHO dan ini juga dikaitkan dengan keselamatan pasien pasien cedera salah obat kemudian kaitannya dengan associated interaction ini adalah beberapa tantangan yang kita hadapi setara di tengkat negara kita Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kita mengharapkan kenapa mutu pelayanan kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting menjadi motivasi kita bersama untuk melulang mutu pelayanan kesehatan karena ada tujuh isu yang identifikasi yang pertama bahwa memenuhi mutu pelayanan kesehatan ini merupakan publik kenapa tadi saat kelompokan dengan topik yang dibegikan pada saat ini kita harus mentransformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang memutu karena ini merupakan yang memutu pelayanan kesehatan diuntung ada di turunan turunan regulasi-regulasi ini juga sudah jelas tentang pelayanan kesehatan kemudian juga terkait dengan mutu pelayanan kesehatan ini merupakan bagian dari permintaan paket transportasi dan akuntabilitas kalau kita bicara tentang informasi figurasi ini merupakan satu hal yang sangat penting kita harus meng-reform sehingga memastikan mutu pelayanan kesehatan ini di bagian yang bisa pelayanan bersama jadi ini memang satu yang isu yang sangat-sangat kering akan memotivasi kita bersama untuk mengelola pelayanan kesehatan ini jadi pelayanan kesehatan ini sedangkan isu-isu yang kita hadapi sendiri di negara kita secara detail ada 7 hal sesuatu kesempatan kesehatan isu tentang mutu pelayanan kesehatan yang 7 ini kami dapatkan dengan berbagai kebijakan waktu dan 7 ke-7 isu ini memang harus bisa kita tarikan jalan keluar kita menggunakan berbagai strategi solusi untuk memastikan agar pelayanan kesehatan kita ini menjadi pelayanan kesehatan yang berbutuh jadi sekarang kita masih menghadapi permasalahan tentang akses dan mutu yang bersihatan disiparitas yang cukup ini terkait dengan akses dan mutu pelayanan bersihatan kemudian yang kedua isu terkait dengan mutu yaitu keresediaan dan kepatuhan terhadap standar untuk klinis dan keselamatan pasien jadi memang iya sering salim NSPK NSPK yang sudah kita miliki PNPK yang sudah kita miliki ini sebetas dokumen-dokumen yang dikomendasikan jadi ini menjadi isu terkait kemudian layanan kesehatan dan mutu jadi bagi macam intervensi mutu yang sudah ada kita juga belum bisa mendorong secara utuh jadi bagian dari perubahan-perubahan budaya internalisasinya belum kita dapatkan dengan berbagai macam intervensi intervensi mutu demikian juga tentang peran dan pemberdayaan pasien keluarga dan masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan mutu upaya peningkatan mutu akan menghasilkan optus yang optimal pada saat pasien keluarga dan masyarakat tidak merasa memiliki terhadap upaya-upaya yang tidak terlalu jadi pasien ini menjadi sangat-sangat penting untuk meningkatkan mutu dan juga menguatan tetap kelolanya sendiri bagaimana di tingkat pusat di tingkat daerah sampai kemudian di tingkat teknis di unit teknis ini juga menjadi isu kargis pelayanan dan termasuk bagaimana bagaimana sama data dengan indikator informasi dan sebagainya yang harusnya bisa ditakur secara untuk untuk menjadi mungkin upaya yang kelebihanan kesehatan yang sesuai ditanggung bersama dan ibu sekalian saat ini ingin membuka bahwa trend dengan RINSA dan RPCMN yang sudah disusun untuk pembangunan kesehatan di 2020 sampai 2024 terkait dengan mutu pelayanan kesehatan ini ada empat strategi yang sudah kami rencanakan begitu ya dan dua sasaran besar yaitu terlaksananya proses-proses agritasi dan yang kedua terlaksananya pengukuran mutu ini sasaran yang akan kami bangun sebagai bagian dari peningkatan mutu terkait dengan RPCMN dan RINSA yang sudah ada seperti ini kami ingin menggambarkan secara utuh tadi dengan strategi yang kami siapkan untuk menansformasi layanan kesehatan yang bermutu jadi bagaimana proses-proses agritasi proses-proses agritasi dan kemudian pengukuran indikator mutu ini menjadi dorongan yang kami harapkan cukup artik kuat terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit bus mas lab rio kesehatan ataupun unit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain di luar sistem manajemen mutu yang sekarang sudah ada jadi proses-proses regresasi lisensi sertifikasi yang ini bisa menunjukkan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan ini akan kami tingkat karena transformasi melalui pengukuran-pengukuran mental mutu dan proses-proses agritasi jadi intervensi mudah-mudahan menjadi intervensi yang cukup adekuat untuk bisa memastikan pelayanan kesehatan termutu dan bisa menjadi bagian yang untuk wujudkan sumber dari manusia yang kumpul di Indonesia Mas 2045 sedangkan setelah secara detail kami ingin menunjukkan bagaimana proses-proses pengurangan itu mutu dan proses-proses akreditasi yang adanya proses-proses akreditasi ini memastikan fasilitas pelayanan kesehatan bisa mengumumi standar input yang diperlukan standar input ini terkait dengan sumber manca tersediaan sarkana rata-rata rata tersediaan berbagai manca regulasi yang ada kemudian di sisi proses bagaimana sebetulnya fasilitas pelayanan kesehatan mematuhi hadap regulasi-regulasi kepatuhan terhadap PNPK 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 yang sudah ada ini menjadi bagian dari proses akreditasi yang akan terlihat dari kepatuhan terhadap pemohon input dan pemohon terhadap proses ini nanti yang diharapkan akan menghasilkan input yang cukup signifikan di dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan upaya-upaya akreditasi diperkuat dengan yang saya sampaikan pengukuran-pengukuran indikator Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sudah kami sampaikan selain selain memenuhi proses-proses intervensi melalui akreditasi dengan mutu pada saat ini kami sedang berkualasi dengan WHO untuk membuat frame yang cukup holistik terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi mutu nasional yang bahasa aslinya itu sebut sebagai NGPS nasional berkualasi posisi yang serji jadi ini mengadopsi dengan konsep dari WHO di dalam penyusunan frame ini Bapak-Bapak dan Ibu kalian ada 8 langkah yang perlu dipersiapkan untuk bisa memiliki strategi dan polisi yang cukup politik tidak terfragmentasi tentang bagaimana kita harus mengarahkan mutu pelayanan kesehatan di tahun-tahun ke depan dan ini sekali lagi juga berkontribusi untuk mewujudkan DM yang kumpul dan berkualitas terkait dengan hal tersebut kami sudah menyiapkan adanya 7 strategi pelayanan ada 4 strategi 4 strategi 4 strategi yang umum dan 3 strategi hulus gitu ya jadi sebenarnya ini juga inline dengan apa yang kita hadapi saat ini isu-isu upaya tersehatan terkait dengan mutu pelayanan kesehatan kemudian bagaimana kepatuhan terhadap PNPK SPO dan lain sebagainya kemudian bagaimana melalui prevensi mutu betul-betul menjadi budaya mutu yang melekat seluruh fasilitas pelayanan kesehatan jadi ini 7 strategi mutu pelayanan kesehatan yang perlu disatukan untuk mendorong agar terujud pelayanan kesehatan yang betul-betul betul bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sedikit saja ini kita tambahkan karena kalau kita bicara tentang mutu selalu dengan akhribasi begitu ya tetapi dengan pandemi covid yang sampai saat ini masih kita bersama yang pandemi covid ini merupakan tanaman yang sangat besar dan berdampak terhadap pelayanan kesehatan tidak banyak dari jumlah kasus yang sampai sekarang juga masih cukup meningkat tetapi juga berdampak terhadap kondisi tenaga-tenaga kesehatan kita beberapa waktu yang lalu berkait dengan akhribasi bahwa Menteri sudah menetapkan surat edaran terkait dengan mendapatkan akhribasi jadi ini perlu kami sampaikan di dalam forum ini karena pada saat kita tidak tentu intervensi yang sebetulnya sangat-sangat memberikan yang sangat signifikan sebetulnya proses-proses akhribasi tapi dengan pandemi COVID-19 saat ini teman-teman disuruh Fasilitas Layanan Kesehatan masih perlu fokus untuk memberikan pelayanan pada hasil-hasil COVID-19 dan pada hakikatnya dengan proses-proses akhribasi ini persiapan ataupun penyelenggaraannya sulit bagi kita semua menghindari dari kegiatan-kegiatan yang bisa tertik dalam tanda tertik terhadap korot-korot kesehatan sehingga proses-proses akhribasi ini tidak sesuai dengan surat edaran dari Bapak Menteri walaupun sebelumnya sudah ada surat edaran pendahulunya ya dari Dijen waktu itu dari Bapak Mbak sampai yang terakhir kemarin surat edaran di PLT Dijen yang terakhir jadi surat edaran yang tersebutkan oleh Syaang Menteri di bulan Juli kemarin surat edaran 55 pada rizik memang memberikan sempat kepada rumah sakit untuk berfokus rumah sakit sesuai sabur beratium unit ansi darah untuk berfokus pada pelayanan pasien-pasien covid itu sebagian jadi ada hal yang di di dalam surat edaran tersebut penggunaan yaitu pasien yang sudah memiliki sertifikat aktivitasi maupun pasien yang belum memiliki sertifikat aktivitasi tapi ini dilakukan penungguan di dalam surat edaran ada poin yang sangat penting bahwa pasien tetap wajib menerapkan standar dalam pendengaran pelayanan sebagai keberian budaya mutu dan semata pasien jadi menerapkan standar tidak hanya dikiraan dengan aktivitasi tapi bagaimana kita bisa memaksikan menjadi bagian budaya di dalam proses-proses penjelaraan pelayanan persekitan itu sendiri dan satu poin penting di dalam susat edaran tersebut selain dilakukan penundaan tetap perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan di seluruh pasien tersebut jadi walau dipenda tetapi harus pastikan bahwa pelayanan kesehatan itu tidak bermutu untuk itu diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan pemindahan dan pengawasan ini dilakukan dari tingkat pusat Kementerian Kesehatan sampai di tingkat Kementerian Kementerian Kesehatan jadi yang sedang melakukan seluruh pasien kestat menerahkan budaya yang mutu dari dipaksikan melalui proses-proses pemantauan dan evaluasi dalam dalam proses pemantauan dan evaluasi ini sudah kami singgung melihatkan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah kemudian yang harus dipastikan penerahan standar itu tetap dilakukan dari standar-standar yang sudah dipahami secara baik terkait dengan elemen-elemen yang ada dalam standar aktivitasi jadi di dalam proses ini pemantauan evaluasi ini tentu saja nanti akan diberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan kebutuhan yang ada ini sedikit saja terkait dengan penerah aktivitasi sebetulnya harapan-harapan ini sangat besar dan pencapaian yang sudah ditetapkan di dalam RPCN dan lain sebagainya sebetulnya yang kandang-kandang juga sudah cukup sangat-sangat baik sesuai dengan harapan yang ditetapkan baik itu aktivitas semas kemudian klinik prataman rumah sakit dan yang terakhir adalah tentang laboratorium sehatan itu yang saya sampaikan Bu Kreti jadi untuk memastikan proses-proses transformasi layanan kesehatan berbagai upaya sudah dilakukan ada strategi ada kemudian intervensi intervensi mutu yang dilakukan walaupun saat ini di dalam kondisi pandemi COVID-19 khususnya terkait dengan proses akreditasi untuk sementara dihulu sampai kemudian nanti COVID-19 dinyatakan terdapat oleh pemerintah itu terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan memberikan percerahan pada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dan masih sudah harap ada masukan-masukan yang atas pendidikan dalam komisi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Ibu Hanum atas penyampaiannya jadi Ibu tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa pertemuan ini pada prinsipnya kita mengidentifikasi Ibu jadi terima kasih atas masukan-masukannya ataupun apa yang sudah dikerjakan di teman-teman di mutu dalam rangka menyiapkan SDM unggul ini tentunya tadi juga ada beberapa masukan sudah yang mungkin nanti perlu untuk dilihat kembali misalnya pelayanan-pelayanan mutunya terkait dengan life cycle dan terkait dengan pendekatan-pendekatan penyakit yang mungkin sudah disampaikan Puan Penas tadi trending-trending PTM trending-trending yang sebagainya sementara di PADK sendiri juga kita sudah punya pendekatan-pendekatan dari sisi siklus hidup mungkin sementara karena ini sudah 11.40 izin Ibu kita lanjut masih ada satu lagi dari kawan-kawan PPSDM untuk bisa menyampaikan informasi sharing apa yang ada di PPSDM silahkan dari tempatnya Bu Oos ya saya tadi sudah ada Bu Oos atau tempatnya Bu Trisa ya Bu terima kasih Bu Oos silahkan terima kasih jadi saya mendadak diminta untuk mewakili share screennya bisa dari sana enggak Bu bisa bisa Ibu udah share di bahannya ke siapa ya ke Bu Prati di WA di WA oh tadi dihapus Bu ada lagi tuh ada perbaikan terima kasih 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 bisa Bu ini saya bahannya ada di laptop laptop lagi Vicon lagi dengan acara yang lain terima kasih terima kasih terima kasih izin Bu sudah saya kirim juga ke Pak Abdul Aziz Bu oh iya sudah dikirim ke Pak Abdul Aziz katanya Bu Leni mungkin di Pak Abdul Aziz lagi di download Bu sebentar Bu oh iya baik-baik proses download Bu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Eka, sudah saya share. Dipindah ya? Ini proses. Tadi sudah saya share. Oh iya Bu. Bentar, Eka matikan. Nah ini sudah, Udah Bu. Baik, saya mulai Bu Prati. Ini Bu Sesbadan kebetulan sedang ke Aceh, jadi saya diminta untuk menyampaikan tentang penyiapan SDM kesehatan yang berkualitas di layanan kesehatan dalam rangka mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Mas tahun 2045. Saya mungkin cepat aja ya Bu Prati, kebetulan sedang dua ini. Baik, slide. Nah ini barangkali beberapa hal yang harus dipertimbangkan di dalam penyiapan SDM ini. Tadi sudah banyak dibahas sih di awal tentang isu itu tentang non-communicable disease, patient safety, kemudian antimicrobial resistant, emerging dan re-emerging disease, dan juga universal health coverage. Saya kira saya tidak usah menjelaskan lagi, karena tadi di pembicara yang sebelumnya sudah disampaikan. Ini hanya untuk menyampaikan saja ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, termasuk adalah untuk SDGs ya, yang merupakan kelengkapan SDGs slide. Yang berikutnya juga, ini tadi juga sudah disampaikan baik oleh Pak Pungkas maupun Ibu Hanum. Tadi beberapa slide sebelumnya adalah hanya menyampaikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan di dalam pengembangan SDM ini tentang pengembangan kesehatan. Nah yang berikutnya khusus untuk SDM sendiri, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana peta jalan untuk pembangunan ASN yang dari Menpan. Di mana kita masuk di RPGMN keempat ini, klik lagi bahwa 2020-2024 diharapkan sudah masuk ke dalam world class government slide, di mana kita harus memiliki smart ASN. salah satu tandanya pertama adalah memiliki nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, teknologi informasi, dan juga penguasaan bahasa asing, serta entrepreneurship. Jadi ini yang harus kita juga pertimbangkan di dalam pengembangan daripada SDM ini. Nah yang berikutnya bagaimana kebijakan dan strategi di dalam pengembangan SDM ini untuk penyiapan SDM kesehatan yang berkualitas. Yang pertama tentu kita harus lihat dulu dasar hukumnya, bahwa di dalam Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan, di sana juga disinggung tentang pengembangan tenaga kesehatan. Kemudian kita dilihat di Undang-Undang nomor 5 2014 tentang ASN, juga di sana ada pengembangan ASN, di mana tentunya Undang-Undang ini juga harus kita acu di dalam penyiapan SDM kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya Undang-Undang 32 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang 36 tentang kesehatan, dan juga PP-nya ya di sana turunan dari Undang-Undang nomor 5 itu ada PP nomor 11, yang sudah dirubah menjadi PP 17 2020, kemudian kita juga harus memperhatikan PP 67, di mana di sini khusus di PP 67 2019 itu membahas tentang pengelolaan tenaga kesehatan, dan juga tentu regulasi yang terkait lainnya seperti Permenpan Japu maupun juga Permenpan RB dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah ini disampaikan terlebih dahulu, existing saat ini adalah faktanya jumlah SDMK itu belum terpenuhi dan distribusi tidak merata. Jadi kalau kita berbicara tentang pengembangan SDM atau penyiapan SDM berkualitas, tentunya kita tidak bisa dipisahkan dengan pemenuhannya dulu, di mana kita masih punya bermasalahan. Pertama pemenuhan, yang kedua adalah distribusi. Yang untuk pemenuhan, existing saat ini bahwa masih ada 12% puskesmas itu tanpa dokter, dan juga masih ada baru 24% sampai 60,3% itu masih ada puskesmas yang tanpa tenaga kesmas, kesling, gizi, farmasi, dan ATLM. Di mana kita tahu bahwa ada standar minimal jenis tenaga kesehatan di puskesmas, antara lain adalah tenaga-tenaga ini, kesmas, kekling, gizi, farmasi, selain dokter, dokter gigi, kemudian perawat, dan bidan. Yang berikutnya kita juga dihadapkan kepada tantangan bahwa saat ini baru 31,9% yang puskesmas mempunyai tenaga kesehatan dengan 9 jenis sesuai dengan standar. Baik itu di penmenkes 43 maupun itu sama dengan yang penmenkes 75 sebelumnya. Kemudian di 61,7% bahwa rumah sakit kabupaten kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang itu masih baru 61,7%. Selain ini adalah existing permasalahan di dalam pemenuhan atau bagaimana supaya semua pelayanan kesehatan itu harus terpenuhi SDM-nya dari segi jumlah. Yang berikutnya adalah permasalahan sebelumnya, masih slide yang tadi. Kita punya masalah dalam maldistribusi, di mana masih ada 20-45% puskesmas tanpa dokter terutama di wilayah timur. Dan untuk rumah sakit kabupaten kelas C yang belum milik standar spesialis di Jawa dan Bali 14,2%, Kalimantan 16,4%, Sumatera 29,9%. Dan di Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi itu lebih besar lagi, 39,6%. Jadi ini permasalahan existing yang ada slide. Sehingga penyiapan SDM yang berkualitasnya, pertama kita melihat dulu ke dalam indikator kinerja program PPSDM 2020-2024, bagaimana di 2024 itu supaya prosentase puskesmas tanpa dokter 0 atau semua puskesmas itu sudah ada dokternya. 83% puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar yang 9 jenis tadi dan 90% RSUD, Kabupaten Kota yang memiliki dokter spesialis dan tiga dokter spesialis yang lainnya. Serta bagaimana bahwa selalu jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya dengan target Rp41.000 di 2020 dan seterusnya sampai di 2024 Rp40.585. Sehingga nanti kalau diakumulasikan tentu mencapai jumlah yang cukup besar. Nah ini indikator ini harus dipenuhi selain kita dari segi jumlah, juga kita harus melakukan upaya-upaya dari segi kualitas ataupun jumlah dan kualitas atau mutu. Selain dengan permasalahan di indikator seperti itu yang harus kita capai target, maka arah kebijakan, strategi, dan kebijakan yang dilakukan di PPSDM, pertama adalah arah kebijakannya bagaimana pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Di sini, di mana strateginya ada tiga. Yang pertama adalah pemenuhannya, yang kedua pemerataan, yang ketiga adalah peningkatan mutu. Jadi ini satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Misalnya tiba-tiba kita mau peningkatan mutu saja yang tidak mungkin tanpa kita harus memenuhi dan memeratakan dulu SDM-nya. Sehingga kebijakannya adalah untuk pemenuhan SDMK itu, bagaimana kita melakukan pengadaan SDMK melalui afirmasi pengadaan tenaga kesehatan strategis. Baik itu ikatan dinas maupun yang lainnya. Kemudian afirmasi pendidikan melalui RPL dan juga inkubator. Kemudian juga pendaya gunaan SDMK kesehatan melalui pengembangan paket pendaya gunaan nakas, afirmasi melalui tugsus pendaya guna dokter spesialis, dan sebagainya. Jadi untuk pemenuhan tetap penugasan tugsus seperti Nusantara Sehat dan dokter spesialis masih dilakukan. Sedangkan untuk pemerataan kita lakukan melalui redistribusi peningkatan kerjasama dengan daerah, pendaya gunaan dokter intensif yang pasca intensif, dan pengembangan sistem insentif. Untuk peningkatan mutunya melalui pendidikan maupun pelatihan, di mana di sini ada pelatihan SDMK kesehatan, peningkatan kualifikasi melalui tugas belajar, PPDS, kemudian melalui sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan, fellowship, intensif, dan pengembangan sistem karir, serta dilakukan akreditasi, pemantapan akreditasi baik di pendidikan maupun di pelatihan. Yang berikutnya urayan yang lebih rinci dari arah kebijakan dan strategi tadi, kita melakukan pertama adalah afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, di sini termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan, baik itu tenaga kesehatan dan sebagainya. Kemudian ada afirmasi pendidikan melalui beasiswa atau tugas belajar, bagi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, dan daerah kurang diminati. Ini adalah salah satu upaya atau strategi yang untuk menangani yang mal distribusi. Kemudian kita juga ada afirmasi pendaya gunaannya, dan bagaimana mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di FASIANKES. Kemudian pengembangan, bagaimana mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan. Kemudian juga kita lakukan perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, fokus pada pelayanan kesehatan dasar. Kemudian pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar, misalnya promkes dan perawat komunitas untuk promosi kesehatan, karena sekarang masuk ke dalam salah satu jenis yang harus ada di dalam, di puskesmas, di sembilan jenis itu, maka kita juga harus lakukan beberapa upaya, misalnya pemenuhan tenaga promkes yang saat ini masih baru ada 4.700an untuk javungnya, bagaimana kalau semua puskesmas ada sekitar 10.000 lebih, itu juga harus ada tenaga promkesnya. Kemudian penyesuaian program studi, dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar. Misalnya ini untuk transformasi dari Poltekes menjadi universitas maupun yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar, dan juga termasuk tenaga non-kesehatannya, termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan. Hal ini dilakukan karena untuk mengantisipasi dan menghindari saat ini banyaknya tenaga kesehatan yang dialih fungsikan untuk menjadi bekerja, merangkap menjadi non-kesehatan, karena kekurangan tenaga ini misalnya dari administrasi keuangan dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana arah reformasinya untuk tenaga kesehatan? Reformasinya pertama untuk redistribusi nakas, atau tadi untuk menangani mal distribusi ketidakmerataan tenaga kesehatan, maka akan dilakukan atau ini harus disusun atau dilakukan melalui instruksi presiden untuk redistribusi tenaga kesehatan di dalam kebupaten kota. Karena sekarang kalau pakai regulasi yang ada, saat ini juga kurang patuhnya para pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi ini. Sehingga mungkin harus melalui intres. Yang berikutnya, penempatan tenaga kesehatan. Dilakukan beberapa program, misalnya sister hospital, atau bagaimana adanya kunjungan secara reguler dari dokter spesialis ke puskesmas. Kemudian penugasan khusus nakas, apakah modelnya masih sama Nusantara Sehat, dan juga untuk di rumah sakit melalui pendaya gunaan dokter spesialis, PGDS, ataupun model-model yang lain. Kemudian bagaimana kita melakukan pemenuhan tenaga kesehatan, terutama adalah pemenuhan dokter di puskesmas, dan juga sembilan jenis nakas yang sesuai standar. Kemudian pemenuhan tenaga non-kesehatan, penghargaan bagi nakas, baik melalui insentif, pelatihan, jenis yang karir, maupun yang lain. Kemudian reformasinya pengaturan jam kerja untuk dokter puskesmas, kemudian pengaturan praktek dokter spesialis. Sedangkan untuk peningkatan kualitas, dilakukan pelatihan-pelatihan strategis bagi tenaga kesehatan, sesuai isu terkini dan penyakit. Misalnya, sekarang pada masa pandemi COVID ini, kami sudah melakukan banyak sekali pelatihan-pelatihan, misalnya untuk tata laksana COVID-19, kemudian juga sekarang sudah mulai dengan pelatihan vaksinator COVID-19 untuk mengantisipasi pelaksanaan vaksinasi yang akan segera dilakukan. Kemudian pelatihan dokter keluarga, tadi promosik romkes, dan juga public health nurse, dan sebagainya. Ada termasuk misalnya pelatihan-pelatihan TGC, tim gerak cepat, dan sebagainya. Sedangkan untuk produksi SDM, kita melakukan biasiswa penempatan tenaga kesehatan yang lainnya, dia perluas. Kemudian biasiswa bagi PDS. Kemudian kita sudah kerjasama dengan LPDP, dan ini harus berlanjut untuk kesenambungan dari pemenuhan, terutama adalah dokter spesialis. Kemudian program hospital-based education, penambahan kuota dan biasiswa bagi prodi langkah, dan penambahan kuota CPNS serta insentif. Ini saya kira beberapa hal yang penting dilakukan di dalam rangka untuk penyiapan SDM kesehatan. Untuk penyiapan SDM kesehatan yang berkualitas, bukan hanya ke dalam program-program yang tadi kami sampaikan, tetapi juga harus dilakukan satu reformasi slide, bagaimana perubahan pemetaan PPSDM untuk restrukturisasi program PPSDM ini sendiri. Saya kira ini sudah kita bahas di dalam restrukturisasi ke depan, bahwa PPSDM mungkin tidak menjadi badan PPSDM lagi, tetapi sudah menjadi dirjen, tenaga kesehatan. Slide. Nah ini itu intinya, selanjutnya adalah penjelasan secara teknis, bagaimana pengembangan kompetensi SDM itu di dalam penyiapan SDM kesehatan yang berkualitas. Nah kita dirihat di Undang-Undang nomor 5 2014 tentang ASN, sudah jelas di situ bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Dan pengembangan ini bisa melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Jadi ini sudah ada payung yang menaungi untuk bagaimana kita melakukan penyataman SDM yang berkualitas. Yang berikutnya adalah slide. Nah ini pengembangan kompetensi itu, tadi sudah disebutkan, bisa pendidikan atau pelatihan. Sehingga kita di PPSDM mengembangkan kedua-duanya untuk penyiapan SDM yang berkualitas ini, tetapi memang ada modifikasi-modifikasi, penyesuaian-penyesuaian misalnya untuk pendidikan dan pelatihan, bagaimana kita melakukan transformasi pendidikan dan pelatihan ini sesuai dengan situasi yang ada. Sehingga misalnya sekarang pelatihan banyak kita lakukan tidak hanya non-klasikal, tetapi sekarang lebih banyak non-klasikal dengan pelatihan jarak jauh, e-learning, dan sebagainya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita masuk dulu ke pendidikan, bagaimana transformasi pendidikan akan kita lakukan untuk penyiapan SDM yang berkualitas ini. Pertama adalah bahwa kita harus mengacu juga ke dalam kebijakan nasional untuk prioritas nasional pendidikan vokasi. Bagaimana di sini dilakukan penguatan kemitraan dengan user, peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian juga peningkatan sarana-prasarana, kualitas dosen, dan sebagainya. Kita tahu bahwa saat ini untuk tenaga kesehatan juga masih memiliki banyak program vokasi dan masih banyak juga kebutuhan untuk lulusan vokasi ini. Sehingga Bapak-Ibu sekalian di dalam PPSDM sendiri akan melakukan transformasi ini kepada Politekes. Kita tahu bahwa kita mempunyai 38 politik kesehatan Kementerian Kesehatan dengan persiapan untuk bagaimana penyiapan SDM yang berkualitas ke depan, kita akan melakukan transformasi pengembangan dari Politekes itu menjadi universitas. Jadi ada strategi pengembangan pendidikan Politekes di 2025 di mana kita harus melakukan produksi nakas yang adaptif. Kemudian di sini melalui pemenuhan tenaga kesehatan, lulusannya melalui penjaminan mutunya, pengembangan kelembagaannya, pemerataan distribusi lulusan. Jadi ini ada empat poin yang harus dilakukan. Untuk pengembangan kelembagaannya tadi menjadi universitas. Sedangkan untuk pemerataan distribusi lulusan, di sini juga bagaimana Politeknik Kementerian Kesehatan berkontribusi penuh terhadap permasalahan tadi adanya kurang atau kurangnya jumlah dan juga melalui distribusi. Dari kelembagaan, kita akan lakukan bagaimana beberapa Politeknik Kesehatan itu ke depan akan menjadi universitas terapan atau teknologi. Jadi kami sudah melakukan proses ini baik melalui studi kelayakan, perubahan perguruan tinggi, kemudian sudah dilakukan rancangan OTK untuk pegang PNG baru, dan akan dimintakan rekomendasi kepada LLDT, kemudian rekomendasi untuk PEMPRO keupatan kota. Sehingga kami sudah berproses pertama, persetujuan Menteri Kesehatan untuk transformasi dari Politeknik Kesehatan ke universitas ini, kemudian harus adanya persetujuan MENPAN-RB dan pengusulan ke Dikti dengan melampirkan persetujuan MENKES dan MENPAN ini. Kemudian itu adalah untuk pendidikan, kita menuju transformasi. Nah sekarang untuk pelatihan, bagaimana pelatihan juga kita berubah ke lebih pada untuk online. Ini karena di Undang-Undang 36 2014 juga disebutkan tentang pengembangan ini antara lain adalah melalui pelatihan yang harus diselenggarakan oleh institusi penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi. Slide. Nah, pelatihan kita kembangkan. Slide. Untuk pelatihan maupun pendidikan, kita juga dihadapkan kepada penyesuaian dengan revolusi 4.0. Slide. Nah ini slide. Saya kira sudah tahu semua ini. Slide. Nah, saya yang ingin menyampaikan bagaimana pengembangan kompetensi melalui pelatihan yang harus kita lakukan di era revolusi industri 4.0 ini. Pertama, kita harus melakukan reorientasi kulikulum. Jadi, kurikulum yang sekarang kita kembangkan lebih kepada klasikal kita harus menyesuaikan ke non-klasikal. Yang berikutnya, pembelajaran yang sekarang kita lakukan secara tatap muka bagaimana kita harus melakukan penyesuaian secara pelatihan full online atau melalui blended learning. Gabungan antara online dan tatap muka. Kemudian, dari segi pengelolaannya, jadi di sini harus dilakukan satu perubahan mulai dari komponen pelatihannya, kurikulum, dan sebagainya, melalui perubahan pelaksanaan pelatihannya, tadi online atau blended ataupun yang lain. Sekarang, dari pengelolaannya. Pengelolaan pun, kita harus juga harus melakukan suatu perubahan. Antara lain adalah dengan pengembangan corporate university. di mana ada satu sistem yang integrasi luar biasa, bagus ini untuk corporate university ke depan. Dan berikutnya adalah harus dilakukan pengembangan kapasitas untuk pelatih. Slide. Yang berikutnya, untuk corporate university, kita bagaimana ke depan harus mengembangkan kompetensi atau mengembangkan SDM ini, harus betul-betul seraras dengan bagaimana visi, misi, dan strategi nasional. Sehingga di sini harus dilakukan satu penyesuaian mulai dari targetnya, kontennya, apa yang dikembangkannya, targetnya siapa yang dikembangkan, kontennya, apa yang dikembangkannya, dan bagaimana metode delivery metode-nya, metode untuk pembelajarannya. bahwa tadi dengan e-learning, belajar mandiri, dan sebagainya, kemudian kita juga harus melibatkan bagaimana para di pemerintahan menjadi juga bagian di dalam narasumber ataupun pusat-pusat belajar ini. Sehingga di sini akan membangun infrastruktur pembelajarannya, bagaimana karir dan rencana pengembangan, dan seterusnya kita juga harus bersama untuk pengembangan teknologi informasi, knowledge management, dan sebagainya. Sehingga selanjutnya di dalam corporate university ini akan dilakukan satu keterpaduan sistem pembelajaran. Bagaimana perencanaan untuk pengembangan SDM itu betul-betul kita lakukan. Sehingga tidak ada lagi misalnya pelatihan-pelatihan itu yang dilakukan secara mendadak. Ini butuh ini lakukan, ini butuh ini lakukan. Tetapi betul-betul sangat terencana dari awal. Dan ini harus sesuai dengan visi, misi, dan juga rencana daripada institusi itu sendiri. Kemudian dilakukan pengadaan pengembangan kapasitas, penilaian kinerja, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan. Jadi Bapak-Ibu sekalian di dalam corporate university itu betul-betul terpadu bagaimana standar kompetensi jabatan dan standar kompetensi individu itu harus betul-betul kita wujudkan dengan peningkatan kapasitas secara personal dengan berbagai metode tadi belajar mandiri learning belajar di kelas dan sebagainya. Sehingga betul-betul pengembangan SDM-nya itu adalah betul-betul mengacu kepada visi, misi, dan juga kementerian kesehatan. Saya kira ini memang bagus sekali. Sekarang mungkin slide berikut ini teknis saja bahwa kita harus juga mengatur kalau melakukan secara full online pelatihan atau pembelajaran di standard learning full online apa saja yang harus di persyaratannya bahwa misalnya tentu pelatihan ini hanya untuk materi-materi yang tujuan pembelajarannya tidak untuk penguasaan keterampilan tetapi mungkin untuk knowledge. kemudian harus ada konversi struktur program dan juga akreditasi slide dan sebagainya ini beberapa slide saja ini untuk yang full online dan kita juga sudah mengatur beberapa hal yang harus dilakukan di dalam teknis pembelajaran apabila pembelajaran itu dilakukan secara full online. yang berikutnya ke depan itu lebih banyak juga akan ada peningkatan kompetensi atau pelatihan-pelatihan itu melalui blended learning yaitu gabungan antara klasikal dan distance learning slide ini beberapa ketentuan keketentuannya bahwa ini kita lakukan apabila di dalam pelatihannya itu terdapat tujuan atau hasil belajar berupa keterampilan maka tidak mungkin semuanya melukakan online misalnya untuk peningkatan kompetensi tenaga transfusi darah itu jelas bahwa misalnya harus ada keterampilan cara mengambil darah cara melakukan cross-match cara melakukan pemisahan komponen darah misalnya dan sebagainya itu tidak mungkin semuanya online tetapi tentu harus blended ataupun pelatihan-pelatihan lain slide dan bisa dikombinasikan pelaksanaan pembelajarnya dengan on the job training slide di tempat kerja sehingga nanti di dalam metode observasi lapangan bisa saja kita skenario kan atau misalnya mereka videokan kemudian didiskusikan dan sebagainya demikian Bapak Ibu sekalian tentunya di dalam penyiapan SDM yang berkualitas ini banyak hal yang perlu kita perbaiki terutama misalnya bagaimana memperbaiki infrastruktur dan akses internet yang ke depan itu akan menjadi satu kebutuhan mendasar bukan ke depan sekarang pun sama kemudian memperluas akses dan sebagainya mensupport pengajar harus kita sesuaikan kemudian dan seterusnya dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian tentunya adalah penyiapan SDM yang berkualitas juga harus dilakukan slide terakhir semua proses yang kita lakukan misalnya di dalam pelatihan mulai dari pengkajian perumusan pelaksanaan sampai evaluasi itu tidak boleh lepas dari pada manajemen untuk pengendalian mutunya baik itu melalui pengendalian mutu bisa akreditasi pelatihan ataupun akreditasi institusi demikian Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang harus kita siapkan harus kita lakukan dan rencana yang akan dilakukan di PPSDM kesehatan dalam rangka penyiapan SDM kesehatan yang berkualitas di lewainan kesehatan untuk mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045 demikian yang kami dapat sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Oos atas informasinya terkait dengan transformasi yang ada di PPSDM dalam penyiapan SDM nakas untuk kesiapan menyiapkan SDM Indonesia menjadi SDM unggul mungkin nanti kita bisa elaborasi lagi Ibu tidak dalam pertemuan ini tetapi tadi pada prinsipnya menyampaikan beberapa pendekatan-pendekatan tenaga kesehatan yang dibutuhkan kembali lagi yang perlu kita coba cermati adalah akses pelayanan kesehatan terhadap kesehatan masyarakat di dalam clustering life cycle jadi mungkin itu nanti yang kita bisa lebih kerucutkan untuk bisa memenuhi yang disebut distribusi nakas tidak terpenuhi tadi dan adanya maldistribusi nakas ya yang mungkin kita harus harus kalian harus bisa merealokasi atau melihat kembali terkait dengan keberadaan nakas sudah pukul 12 selamat 20 tadi adzan saya tidak begitu terdengar di sana karena saya working from home baru mau ke kantor siang Pak Harmen saya buka untuk bisa memperkaya info dari Ibu Hanum dan Ibu Oos mungkin nanti ada Pak Yuda silahkan silahkan baik terima kasih saya mencoba menyambungkan kelima paparan dari pagi boleh ada yang Ibu sampaikan lalu dari Pak Enerman lalu Pak Pungkas nanti dikaitkan dengan dua yang terakhir kalau kita lihat slide paparan dari Ibu tadi yaitu manusia Indonesia unggul tahun 2045 itu yang ingin kita kejar lalu pada paparan Ibu juga memperlihatkan kondisi mereka yang unggul ini pada tahun saat ini pada tahun 2020 sampai 2025 ini tentunya ada suatu proses membuat bahan baku awal yang saat ini berusia katakanlah 0 sampai 5 tahun itu ada yang kondisinya sehat sempurna ada yang punya gangguan 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 tapi kita mengoptimalkan semua mereka ini pada tahun 2045 untuk itu kita kaitkan dengan paparan Pak Enerman mengatakan utamanya adalah pada pembentukan karakter SDM itu sendiri yang dimulai dari awal lalu kita lihat paparan Pak Pungkas pada pilar pertama tentang pelayanan dasar khususnya kita ambil bidang kesehatan lalu mengaikannya untuk bisa menjadi optimal pada waktu dia dipersiapkan untuk masuk pada fase produktivitas nah di sisi pelayanan kesehatan tadi Ibu Hanum sudah menggambarkan bagaimana mengupayakan penjaminan mutu pelayanan kesehatan terkait dengan proses yang tadi maka kita harus melihat apakah semua prerequisite condition untuk bisa mempersiapkan bayi atau balita yang saat ini menjadi manusia unggul pada tahun 2045 apakah segala macam pedoman teknis sudah disiapkan sehingga merata sampai dipahami dan sebagainya sehingga dua paparan terakhir dari Ibu Hanum tentang mutu pelayanan dan paparan Boos tentang penjaminan mutu tenaga kesehatan ini menjadi koridor untuk mempersiapkan langkah-langkah yang kita butuhkan sehingga harapannya teman-teman di PADK bisa melihat pada berbagai kondisi ini guideline apa yang harus ada dan deliver sampai ke ujung tomat sehingga semua komponen manusia itu bisa kita jadikan bahan baku yang terbaik untuk masuk pada fase produktivitas nah untuk menjamin itu seperti apa kompetensi tenaga kesehatan tadi sudah dibeberkan oleh Boos tinggal kita lihat peluang mana yang perlu kita optimalkan peluang mana yang perlu kita kembangkan lebih lanjut yang terkait dengan kompetensi SDM kesehatan terkait dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang baru lahir untuk bisa menjadi unggul pada tahun 2045 saya itu yang bisa saya sampaikan Bu karena saya melihat kelima paparan ini sangat terkait satu dengan lainnya terima kasih terima kasih Pak Armen Pak Yuda ya makasih masih ada Bu Prati ya saya coba merangkum juga sama jadi kalau saya coba rangkum kan waktu 2045 sekarang 2020 itu ada 20 tahun ke depan begitu ya ada 25 tahun maaf artinya kalau kita bagi angka yang bagus 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun jadi ada 5 pelita begitu dan karena ini sudah ada angka tahunnya mungkin yang sekarang ini kita lebih mungkin lebih terarah terfokus mau apa sih di 5 tahun pertama kedua ketiga keempat kelima gitu dan mungkin kita bisa tadi yang Pak Amen menegaskan kita bicara di kondisi saat ini artinya yang 0 tahun nanti saat ke depan menjadi usia 25 tahun apa yang harus kita siapkan di generasi yang saat ini 0 tahun dan yang 15 tahun anggap apa yang mau disiapkan nanti saat dia berusia 40 tahun gitu nah tadi sih memang kalau kita bagi dua kita bicara hardware dengan software karena kalau bicara SDM kan bukan sekedar sehat tetapi software yang karakternya kan harus dimuati gitu ya nah mungkin dari kita bagi per fase awal tadi di umur usia umur tadi dengan kondisi awalnya kemudian tentu ada target-target sampai 2045 yang saya bayangkan sih kalau kita menggunakan parameter yang tanda kutip mudah kita bisa menggunakan misalnya di 2045 yang definisi Indonesia unggul ini kan harus kita terjemahkan dulu apa yang disebut dengan unggul misalnya satu dari faktor resiko berkurang banyak gitu ya faktor resiko yang mempengaruhi karakter tadi seperti rokok pemula misalnya anak yang usia sekolah yang ini yang apa yang akhirnya bersekolah kemudian yang kehamilan misalnya di usia muda itu berkurang gitu ya dan beberapa hal kita harus taruh parameter apa yang kita mimpikan kita harapkan di tahun 2045 baru mundur ke sekarang gitu nah tadi sih dari misalnya dari aspek pendidikan nanti kita bisa taruh di tabel-tabel ini gitu ya kemudian juga tadi dari sarana-prasarana yang disampaikan dari SDM dan sebagainya itu mungkin yang harus dipertimbangkan nah sebenarnya sih pola pikirnya saya masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Harman kita kembali lagi sebenarnya ke rancang bangun ujung akhirnya cuma sekarang mungkin kita harus duduk bersama menentukan di tahun 2045 ini faktor risiko apa yang kita harapkan turun yang akan mempengaruhi SDM yang unggul di tahun 2045 gitu dan mungkin lebih fokus lagi per fase kehidupan mungkin kita fokus pembangunan SDM kan tadi sudah disepakati misalnya oleh Mbak Penas di usia berapa yang disebut dengan produktif kemudian mundur sekarang programnya apa untuk mempersiapkan ini ke depan gitu sementara itu dulu sih Bu Preti tapi saya membayangkan di pikiran saya itu ada semacam tabel kotak terbagi apa 5 tahun dan kita mulai dari faktor-faktor resiko yang ada semoga di tahun 2045 itu signifikan bermakna berkurang gitu itu sementara Bu Preti terima kasih Terima kasih Pak Yuda Bapak Ibu sekarang ada yang ingin menyampaikan masukan Bila tidak ada lagi Bu Hanum terima kasih atas waktunya Bu Oos juga terima kasih ya karena ini masih pertama kali kita brainstorming Pak jadi nanti akan ada berteman lanjut untuk menindaklanjuti masukan-masukan tadi atau info-info tadi mungkin kita nanti ke depan ada pertemuan sudah masuk dalam matriks Pak Yuda nanti mohon bantu untuk juga pendampingan bersama Pak Harmen di kawan-kawan tim PADK untuk nanti bisa kita lebih cepat mendapatkan satu apa namanya dokumen paling tidak draft misalnya yang masih kita harus tentu soundingkan lagi dengan kementerian lain mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih sekali lagi para narasumber Bu Bu Oos ada yang ingin sampaikan silahkan mungkin linknya Bu Ati Bu Oos saya khawatir mereka masih pakai link yang lama Pak Habibie tolong diunmut Bu Oos di mute baik kalau begitu masing-masing sudah punya kegiatan yang lain sepertinya terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Harmen Pak Yuda salam sehat sehat semua yang penting tidak hanya 3M kalau untuk saya 3M plus Pak hanya memang kalau dari gini plusnya masing-masing disiapkan sendiri yaitu daya tahan tubuh makanannya mohon kita ikuti yang sudah kita apa namanya sampai berdarah-darah ya Pak apa namanya menyampaikan isi piringku itu sudah kayaknya pasti semua pakar sudah ngumpul disitu tapi kita saya yakin tidak semua kita mengimplementasikan isi piringku itu setengahnya harus sayur dan buah dan kita harus mengganti nasi itu kadar bulannya sangat tinggi kecuali Pak Hermen Pak Hermen tapi kenapa maksud saya yang muda-muda kalau dikasih tahu pasti tidak kenyang kalau tidak makan nasi terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Litbang ini ada Bu Teti ada kawan-kawan yang saya lihat sudah-sudah asing lagi mari kita sama-sama berkontribusi di dalam masa pandemi ini yang saya yakin pasti akan banyak manfaatnya yang penting sebetulnya masyarakat itu adalah kita sendiri jadi kita jangan bikin untuk masyarakat tapi buat kita enggak ya ini padahal kita masyarakat kesiapan SDM unggul tadi bagaimana menyiapkan kita sendiri untuk bisa dalam keluarga memberikan satu patron bahwa untuk menuju manusia unggul atau SDM unggul itu sebaiknya ada beberapa hal yang yang sudah kita sepakati itu bisa diterapkan susah sekali Pak anak saya aja sudah 20 tahun Pak mahasiswa kalau makan buah itu harus saya potong saya kejar-kejar masukin ke mulutnya itu terjadi salah ibunya kali ya dulunya enggak makan enggak ngasih banyak makan sayur dan buah jadinya senengannya anu saja ayam goreng mungkin taki sama steak berat itu terima kasih sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan bu Lenny ada yang ingin disampaikan sebagai penutup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ijin bu Kapus ini adalah rapat persiapan dalam analisis nanti kelanjutnya kita adakan forum dialog kini kita mengundang peserta lebih banyak dan Bapak Ibu nanti yang hadir di pertemuan ini tentunya kami juga akan mengundang kembali untuk membahas yang membahas analisis ini selanjutnya Ibu berkenan kalau bisa kita foto bersama maaf videonya baiklah semua videonya dibuka yang WFH bukan berarti tidak mandi sudah siap sesi pertama Ibu Sari masih nutup Sari baik lagi ngurus konsumsi oke satu laman laman pertama track harus bunyi tidak seru kalau tidak seru tidak bunyi Natasha ya terima kasih laman kedua ini ada Pak Ahmad CS belum buka lapaknya silakan siapa yang mau sudah sudah ada berapa laman cuma dua ya habis ya baiklah kalau gitu terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih Ibu izin tidak tidak pake pergangan mantap Leni izin live ya terima kasih buka buka